Meraba matahari jilid 8. Terasa serangan-serangan Saminta memang menekan pertahanan Raden Madiasta. Bahkan Raden Madiasta masih saja berloncatan surut. Dalam pada itu, Saminta yang merasa mampu mendesak Raden Madiasta itu pun berkata lantang, Jika kau mengaku kalah Madiasta, aku tidak akan menyakitimu. Tetapi aku minta kita pergi menemui Rara Menur. Kau harus mengatakan kepadanya bahwa kau tidak akan pernah menemuinya lagi. Dalam pada itu, Raden Madiasta merasa sudah cukup menjajagi kemampuan dan kekuatan Saminta. Mungkin Saminta memang belum sampai ke puncak kemampuannya, namun Raden Madiasta sudah dapat menduga seberapa tinggi ilmu anak muda yang merasa sudah tuntas menyadap ilmu dari perguruannya itu. Karena itu, maka Raden Madiasta pun mulai meningkatkan kemampuannya. Ia tidak lagi ingin didesak terus oleh lawannya serta menjadi sasaran serangan-serangannya tanpa membalas. Samintalah yang kemudian terkejut. Raden Madiasta yang terdesak beberapa langkah surut itu, tiba-tiba saja tidak lagi berloncatan menghindari serangannya. Ketika Saminta meloncat sambil mengayunkan kakinya mendatar, Raden Madiasta tidak lagi meloncat beberapa langkah mundur. Tetapi Raden Madiasta hanya bergeser sedikit ke samping sambil memutar tubuhnya. Sementara itu, dengan tangkasnya Raden Madiasta menjulurkan tangannya menyerang ke arah perut Saminta. Saminta terkejut sejak pertempuran itu mulai, ia mengira bahwa Raden Madiasta tidak mempunyai kesempatan untuk menyerangnya kembali. Namun tiba-tiba saja tangannya telah menghantam perutnya. Di luar sadarnya Saminta mengaduh tertahan. Perutnya terasa menjadi mual. Bahkan nafasnya terasa menjadi sesak. Ketika kemudian kaki Madiasta terjulur mengenai dadanya, maka Saminta itu pun terdorong beberapa langkah dan bahkan kemudian, ia tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Dengan kerasnya Saminta terbanting di tanah. Hampir saja kepalanya membentur sebatang pohon yang tumbuh di dekat kuburan tua itu. Namun Saminta itu dengan cepat melenting berdirilah mencoba mengerahkan daya tahan tubuhnya untuk mengusir mual di perutnya serta sakit di dadanya. Tetapi nafas Saminta masih saja terasa sesak. Iblis kuburan itu telah membantumu, Madiasta geram Saminta. Madiasta tidak menjawab. Namun ia bergeser selangkah demi selangkah mendekati Saminta yang masih berusaha mengatur pernafasannya. Sejenak Madiasta berdiri mematung di hadapan Saminta yang mempersiapkan dirinya. Seakan-akan Raden Madiasta sengaja memberi kesempatan kepada Saminta untuk memperbaiki keadaannya. Saminta benar-benar tersinggung ketika Raden Madiasta bertanya, apakah kau sudah siap Saminta? Persetan dengan kesombonganmu. Kau akan menyesal. Tubuhmu dan namamu akan aku hancurkan di sini. Raden Madiasta tidak menjawab. Selangkah ia maju sambil menyelangkan tangannya di dadanya. Samintalah yang kemudian meloncat menyerang. Sambil berputar ia mengayunkan kakinya mengarah ke kening. Namun dengan merendah, Madiasta luput dari sentuhan kaki Saminta. Demikianlah pertempuran semakin lama menjadi semakin sengit. Saminta dengan cepat meningkatkan ilmunya. Ia ingin segera menunjukkan kemenangannya dan memaksa Raden Madiasta untuk menyerah. Tetapi ternyata bahwa Madiasta pun meningkatkan kemampuannya pula. Selapis demi selapis, mengimbangi kemampuan Saminta yang merasa dirinya telah menuntaskan ilmunya itu. Saminta yang marah itu tidak segera menyadari kenyataan. Ketika ia sampai pada puncak kemampuannya, maka rasa-rasanya ia akan segera menggulung jagad seisinya. Tetapi di hadapan Madiasta, Saminta merasa membentur pertahanan yang tidak tertembus. Saminta merasakan seakan-akan ada sekat yang membatasinya, sehingga serangan-serangannya tidak pernah mampu menyusup keseberang sekat itu. Apakah Madiasta memergunakan perisai gaib yang dapat melindunginya bertanya Saminta di dalam hatinya? Sebenam ya bahwa ilmu Raden Madiasta masih berada pada tataran yang lebih tinggi dari ilmu Saminta. Meskipun Saminta telah menuntaskan laku di perguruannya untuk menyadap ilmunya, namun Saminta masih belum mampu mengembangkannya. Bahkan Saminta masih terlalu terikat pada unsur-unsur gerak yang dipelajarinya. Ia masih belum berpengalaman menghadapi lawan yang sebenarnya. Itulah sebabnya, maka beberapa saat kemudian, serangan-serangan Madiasta semakin sering mengenai tubuhnya, sehingga Samintalah yang semakin lama menjadi semakin terdesak. Adik seperguruan Saminta melihat kesulitan yang dialami oleh saudara seperguruannya. Karena itu tanpa berpikir panjang, ia pun bergerak mendekati arna pertempuran. Namun Wismaya pun bergerak pula sambil bertanya, kau mau apa, hi? Akan aku bunuh Madiasta. Mereka sedang berperang tanding. Jangan ganggu. Tetapi Madiasta licik. Apanya yang licik? Ia mempergunakan ilmu sihir. Wismaya tiba-tiba saja tertawa. Bahkan Raden Madiasta pun meloncat mengambil jarak dan lawannya yang sudah mulai kelelahan sambil tertawa pula, apa yang kau maksud dengan ilmu sihir? Tidak ada orang yang dapat mengalahkan Kakang Saminta jika ia tidak mempergunakan ilmu sihir. Kakang Saminta telah mewarisi ilmu perguruan sampai tuntas. Tidak ada orang yang dapat menyamai kemampuannya selain guru. Ternyata kalian tidak saja sombong, tetapi lebih daripada itu, kalian adalah orang-orang dungu yang telah dengan mudah tertipu oleh orang yang mengaku guru dari perguruanmu itu. Jangan menyinggung nama guruku. Aku akan membunuhmu geram Saminta. Saminta pun kemudian telah meloncat menyerang dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Tetapi Madiasta telah bersiap menghadapinya. Karena itu, maka serangan Saminta tidak menyentuh kulitnya. Agaknya kemarahan Saminta telah sampai ke ubun-ubunnya. Saminta telah menarik kerisnya sambil berkata, kau tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Kau akan mati dan berkubur di kuburan tua itu. Ayahmu tidak akan sempat menguburmu di pemakaman keluargamu yang menurut pendengaranku berada di puncak bukit wukir sari. Madiasta meloncat surut sambil berkata, jangan bermain-main dengan senjata. Jika karena kerismu aku terdesak, maka aku pun akan menarik kerisku pula. Kau harus mengetahuinya, jika kerisku ini sudah keluar dari warangkanya, maka kerisku harus dibasai dengan darah. Apakah sejak kau meninggalkan panjer, kau sudah berniat untuk membunuhku? Jika kau menyerah dan bersedia menemui rara menur dan mengatakan bahwa kau tidak akan pernah datang lagi kepadanya setelah aku pulang ke panjer, Maka aku tidak akan membunuhmu. Jika aku tidak mau, aku akan membunuhmu. Di hadapan saksi, saksiku tidak akan berbicara apa-apa. Sedangkan saksimu akan mati oleh saudara seperguruanku. Begitu mudahnya. Saminta itu pun kemudian berkata kepada adik seperguruannya, bunuh orang itu. Jangan beri kesempatan ia lolos. Adik seperguruan Saminta itu tiba-tiba saja telah menarik kerisnya pula. Tanpa mengatakan apa-apa, ia pun segera menyerang Wismaya. Tetapi Wismaya sudah bersiap. Hampir di luar sadarnya, Wismaya telah menarik pedangnya. Adik seperguruan Saminta itu tertegun ketika tiba-tiba ujung pedang Wismaya itu teracu ke dadanya. Senjataku lebih menguntungkan dari senjatamu, kisanak berkata Wismaya. Persetan geram adik seperguruan Saminta, pedangmu hanya buatan pande besi di sudut-sudut pasar itu yang biasanya membuat parang pembelah kayu. Kerisku adalah keris buatan empu yang namanya dikenal oleh seluruh tanah ini ratusan tahun yang lalu. Keris pusaka. Ya, tetapi pedangku jauh lebih panjang dan kerismu, orang itu tidak menghiraukannya. Ia pun telah menyerang lagi dengan cepatnya. Kerisnya terjulur menggapai dada. Wismaya bergeser surut sambil menangkis serangan itu dengan pedangnya. Ketika terjadi benturan, maka Wismaya pun merasakan bahwa keris lawannya adalah keris yang baik. Tetapi Wismaya adalah prajurit yang terlatih baik mempergunakan pedangnya. Karena itu, maka sejenak kemudian, adik seperguruan Saminta itu pun telah terdesak surut. Sementara itu, Saminta pun telah mengerahkan kemampuannya pula. Kerisnya berputar mengerikan. Keris yang bagaikan membara itu, sekali-sekali terayun menyambar ke arah lambung. Kemudian terjulur lurus mematuk dada. Namun kemudian menebas ke arah leher. Madiasta memang terdesak. Karena itu, maka ketika Saminta menyerangnya bagaikan angin pusaran, maka Raden Madiasta pun telah mencabut kerisnya pula. Ternyata keris Raden Madiasta telah menggetarkan dada Saminta pula. Namun kemarahan Saminta telah mencengkam jantung sehingga ia tidak sempat berpikir bening. Meskipun kemudian serangan Saminta itu datang beruntun seperti gelombang ombak lautan yang ditempa prahara, namun ujung kerisnya sama sekali tidak sempat menyentuh tubuh Raden Madiasta. Bahkan ketika pertempuran menjadi semakin cepat, ujung keris Madiasta lah yang telah menggores dilenggan Saminta. Sadari kelemahanmu, Saminta Raden Madiasta mencoba memperingatkan lawannya. Tetapi Saminta justru berteriak, aku akan membunuhmu. Jangan berbangga dengan kemenangan kecilmu. Betapapun juga usaha Raden Madiasta mengendalikan perasaannya, namun sikap Saminta benar-benar menyakitkan. Karena itu, maka Ahimiyah Raden Madiasta pun berniat untuk menghentikan perlawanan Saminta. Pertempuran di antara keduanya pun berlangsung semakin sengit. Saminta tidak lagi mengekang dirinya. Dengan mengerahkan segenap kemampuannya, Saminta berusaha untuk benar-benar membunuh Raden Madiasta. Namun kemampuan Raden Madiasta memang lebih tinggi. Karena itu, maka justru keris Raden Madiasta lah yang beberapa kali telah menyentuh tubuh Saminta. Ketika Saminta meloncat sambil menjulurkan kerisnya mengarah ke jantung Raden Madiasta, maka Raden Madiasta masih sempat bergeser ke samping sambil memiringkan tubuhnya. Sebenarnya lah bahwa Raden Madiasta mendapat kesempatan untuk menghunjamkan kerisnya di lambung Saminta. Tetapi ketika keris itu menyentuh pakaian dan tembus menggores kulit, Raden Madiasta masih sempat menahan diri. Namun Saminta pun kemudian telah meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Tetapi Saminta masih tidak melihat kenyataan itu. Bahkan ia merasa bahwa ia masih berhasil menghindar dari ujung keris Raden Madiasta. Saminta berkata Raden Madiasta kemudian, jangan paksa aku membunuhmu. Pergilah. Jangan ganggu lagi rara menur. Saminta justru menggeretakan giginya. Dengan garangnya ia meloncat menyerang. Kerisnya terayun mendatar menebas ke arah perut. Gila kau Saminta geram Raden Madiasta. Raden Madiasta itu pun bergeser selangkah surut. Keris itu terayun dengan berasnya. Ujungnya hanya berjarak setebal daun dari perut Raden Madiasta. Bahkan baju Raden Madiasta telah terkoyak secengkang. Namun demikian Raden Madiasta berdiri mapan, tiba-tiba saja ia melenting. Kakinya bergerak demikian cepatnya mengenai pergelangan tangan Saminta. Demikian kerasnya tendangan itu sehingga keris di tangan Saminta itu pun terlepas dan terpental beberapa langkah. Saminta terkejut. Tetapi ia tidak sempat meloncat menggapai kerisnya yang terjatuh. Karena tiba-tiba saja ujung keris Raden Madiasta telah melekat di dadanya, di arah jantung. Saminta surut selangkah tetapi keris itu tidak terpisah dari dadanya. Perintahkan saudara seperguruanmu untuk berhenti bertempur geram Raden Madiasta. Tetapi Saminta justru bertanya, kau takut kehilangan kawanmu? Tidak. Aku tidak takut kehilangan kawanku. Tetapi aku tidak ingin kawanku itu membunuh. Jika saudara seperguruanmu itu keras kepala seperti kau, maka ia akan mati. Kenapa tidak kau perintahkan kepada kawanmu itu saja untuk berhenti? Jika kawanku berhenti bertempur, maka kawanmu akan membunuhnya. Kalau saudara seperguruanku yang berhenti, kawanku bukan seorang pembunuh. Saminta masih ragu-ragu. Ia bahkan berharap saudara seperguruannya itu dapat mengalahkan lawannya. Mati atau tidak mati. Kemudian saudara seperguruannya itu akan dapat membantunya. Tetapi ternyata yang terjadi berbeda. Yang terdengar adalah keluhan tertahan saudara seperguruannya itu. Di luar sadarnya, Saminta berpaling. Dilihatnya saudara seperguruannya itu terpelanting dan jatuh terlentang. Darah telah mewarnai baju di bagian dadanya. Kau bunuh saudaraku teriak Saminta. Namun ketika Saminta itu akan beranjak, ujung kerisra dan madiasta menekannya. Kau tidak akan kemana-mana. Saudara seperguruanku itu. Kau yang bertanggung jawab. Jika ia mati, maka kaulah yang bersalah. Aku sudah memberimu peringatan agar kau perintahkan saudara seperguruanmu itu berhenti. Tetapi kau tidak melakukannya. Wajah Saminta menjadi sangat tegang. Namun kemudian Raden Madiasta itu pun bertanya kau akan melihatnya. Ya, lihatlah. Apakah ia mati atau tidak. Tetapi saudara seperguruan Saminta itu masih bergerak. Bahkan berusaha untuk bangkit. Saminta pun segera berlari mendekatinya. Ketika ia berjongkok di sampingnya, maka saudara seperguruannya itu masih sesambat kakang. Dadaku. Wajah Saminta menjadi sangat tegang. Ketika ia berpaling kepada Wismaya, maka Wismaya pun berkata aku sudah memperingatkannya. Tetapi ia keras kepala. Ia tidak akan mati berkata Raden Madiasta kemudian. Saminta termangu-mangu sejenak. Darah masih mengalir dari tubuh saudara seperguruannya itu, sementara tubuhnya sendiri juga telah bernodadah oleh gorsan keris Raden Madiasta di beberapa tempat. Namun luka di dada adik seperguruannya itu agak dalam. Raden Madiasta telah mengambil sebuah bumbung kecil dari kantung ikat pinggangnya. Yang diberikannya bumbung kecil itu kepada Saminta sambil berdesis, obati luka adik seperguruanmu itu serta lukamu sendiri. Saminta memandang Raden Madiasta dengan ragu-ragu. Aku tidak akan meracuni kalian berdua. Jika aku ingin membunuh, maka aku akan membunuh. Seakan-akan di luar sadarnya, Saminta telah mengulurkan tangannya untuk menerima bumbung kecil yang berisi serbuk obat itu. Saminta berkata Raden Madiasta kemudian, Aku masih ingin bertanya kepadamu, apakah kita akan melanjutkan perkelahian ini atau tidak? Jika kau masih ingin melanjutkan perkelahian ini, maka aku tidak akan berkeberatan. Tetapi jika kita mulai lagi, maka perkelahian ini akan berakhir dengan buruk sekali. Salah seorang dari kita akan mati. Saminta menjadi ragu-ragu bagaimanapun juga, Ia tidak dapat mengingkari kenyataan, tubuhnya lah yang terluka. Bukan Raden Madiasta sementara itu adik seperguruannya telah terluka pula di dadanya. Kau harus menjawab pertanyaanku, jika kau masih ingin meneruskan, aku akan melayanimu. Jikakah sudah merasa cukup, maka aku minta kau berjanji untuk tidak mengganggu rara menur. Saminta termangu-mangu sejenak. Ketahuilah Saminta berkata Raden Madiasta, kau agaknya memang sudah menyadap ilmu di perguruanmu sampai tuntas. Tetapi tataran di setiap perguruan memang berbeda. Aku tidak mengatakan bahwa bobot ilmu di perguruanmu rendah. Tetapi kau sendiri belum mampu mengembangkannya kau. Kira demikian kau keluar dari sebuah perguruan, kau langsung dapat menghadapi kenyataan kerasnya dunia oleh kanuragan serta tidak terkalahkan. Jantung Saminta berdebaran. Tetapi ilmunya memang masih belum mampu mengimbangi Raden Madiasta. Pulanglah. Tetapi sekali lagi kau harus berjanji tidak akan mengganggu rara menur. Jika kau mengganggunya, maka aku akan datang kepadamu dengan sepasukan prajurit. Aku akan menangkapmu atas nama Ayahanda Adipati Paranganom, karena kau sudah mengganggu ketenteraman hidup seseorang. Saminta masih tetap diam, sehingga Raden Madiasta itu pun berkata, Bangkitlah. Marilah kita teruskan perkelahian ini. Kau atau aku yang akan mati. Kita sudah bersepakat untuk menyelesaikan persoalan kita dengan keras seorang laki-laki. Bahkan kita sudah mengabaikan perasaan dan penalaran rara menur sendiri. Jantung Saminta berdegup semakin cepat. Sementara itu, Raden Madiasta pun berkata selanjutnya, Tetapi seperti kau katakan, Jika aku membunuhmu, maka aku pun akan menghilangkan jejak. Kawanku juga akan membunuh saksimu, agar ia tidak dapat bercerita bahwa akulah yang telah membunuhmu, meskipun kita sudah sepakat untuk berperang tanding. Ternyata tantangan itu telah membuat hati Saminta menjadi kuncup. Karena itu, maka ia pun berkata, Aku tidak ingin meneruskan perkelahian ini, Madiasta. Kenapa? Saminta terdiam. Jika kau merasa bahwa kau kalah, Katakan bahwa kau menyerah. Tetapi jika kau merasa belum kalah, Kita teruskan perkelahian ini. Saminta tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian berkata, Aku mengaku kalah. Baik. Jika demikian, pulanglah. Bawa saudara seperguruanmu. Tetapi ingat, Jangan ganggu rara menur. Kalau kau menantangku untuk membuat penyelesaian sebagai laki-laki, Maka persoalannya sekarang tentu sudah selesai. Baik, Madiasta. Berjanjilah. Aku berjanji. Berjanji apa? Berjanji untuk tidak mengganggu rara menur. Aku percaya kata-kata seorang laki-laki. Sekali lagi aku peringatkan. Jika kau mengganggu rara menur, Aku akan mempergunakan kuasaku sebagai seorang putera Adipati di Paranganom. Persoalan kita sebagai seorang laki-laki sudah selesai. Persoalan yang timbul kemudian adalah tindak kejahatan. Aku mengerti Madiasta. Madiasta menarik nafas panjang. Namun tiba-tiba saja ternih yang kata-kata ayahandanya, Kang Jeng Adipati Perangku Sumadi Paranganom, Bahwa Madiasta tidak dibenarkan untuk berhubungan dengan gadis panjer yang hanya anak seorang demang itu. Terasa jantung Madiasta berdegup lebih cepat. Ia menjadi lebih tegang dari saat ia menghadapi saminta yang menantangnya berkelahi itu. Tiba-tiba saja Madiasta itu pun berkata kepada Wismaya, Kakang, marilah kita kembali ke rumah Bibi. Marilah Raden sahut Wismaya. Ketika Wismaya akan meninggalkan tempat itu, Ia masih berkata kepada saminta, Obati luka saudara seperguruanmu. Pada saat obat itu ditabulkan, Ia akan disengat rasa pedih di lukanya itu. Tetapi darahnya akan segera mampat. Saminta tidak menjawab. Di tangannya masih digenggam bumbung kecil yang berisi serbuk obat. Sejenak kemudian, Maka dua ekor kuda itu pun berderap meninggalkan tempat itu. Semakin lama menjadi semakin jauh. Saminta masih memandang debu yang mengepul di belakang kaki kuda yang berlari kencang itu. Ternyata harus mengalami kenyataan pahit. Meskipun ia merasa sudah tuntas menyadap ilmu kanuragan dari perguruannya, Tetapi ketika ia benar-benar terjun di kerasnya dunia olah kanuragan, Maka ia merasa bahwa ia masih terlalu kecil dibandingkan dengan orang-orang yang telah lebih dahulu terjun daripadanya. Saminta itu seperti terbangun dari mimpinya ketika ia mendengar saudara seperguruannya mengerang. Ia pun segera mendekatinya. Bagaimana dengan lukamu? Sakitnya kakang. Berbaringlah. Aku akan menamburkan obat ini di lukamu. Mula-mula akan terasa pedih, Tetapi obat ini akan memampatkan darah yang mengalir dari lukamu itu. Sementara itu, Raden Madiasta dan Wismaya yang melarikan kuda mereka seperti anak panah yang terlepas dari busurnya sudah menjadi semakin dekat dengan regol halaman rumah bibinya. Karena itu, maka Raden Madiasta pun memberikan isyarat kepada Wismaya untuk memperlambatnya. Beberapa saat kemudian, mereka pun menghentikan kuda mereka dan menuntunya masuk ke regol rumah Raden Ayu Prawirayuda. Namun Madiasta yang sengaja tidak memberitahukan kepergiannya kepada bibinya itu menjadi gelisah ketika ia melihat bibinya berdiri di pendapat dan bahkan kemudian melangkah menuruni tangga sambil bertanya, Dari mana Angger? Madiasta menjadi agak bingung. Namun kemudian ia pun menjawab berputar-putar sebentar bibi mencoba kuda Dimas Wignana yang baru. Apakah Angger Wignana di sini? Ya, bibi. Ia baru saja datang memamerkan kudanya kepadaku. Lalu aku mencobanya bersama kakang Wismaya. Angger Wignana membawa dua ekor kuda? Ya, bibi. Wignana ingin memamerkan kedua-duanya. Untunglah, bahwa Wignana yang sedang berada di gandok itu mendengar pembicaraan itu, sehingga ia akan dapat menyesuaikannya jika bibinya bertanya kepadanya. Dalam pada itu, bibinya itu pun bertanya di mana Angger Wignana sekarang? Tadi Dimas Wignana ada di gandok, sebenarnya lah Wignana pun segera muncul di serambi gandok sambil bertanya bagaimana kang mas. Bukankah kuda itu kuda yang baik? Ya Dimas jawab Madiasta lalu Madiasta itu pun berkata kepada bibinya, Maaf, bibi. Aku akan pergi ke serambi gandok. Raden Ayu Prawira Yuda tidak menjawab. Tetapi ia justru bertanya kepada Raden Wignana, Aku tidak tahu Angger Wignana ada di sini. Aku belum lama bibi jawab Wignana, aku hanya ingin menunjukkan kuda yang kemarin aku beli kepada kakang Mas Madiasta. Aku tidak ingin mengganggu bibi. Baiklah, nger. Silahkan. Aku akan pergi ke belakang. Silahkan bibi sahutu Wignana sambil mengangguk hormat. Sepeninggal bibinya Wismaya pun menambatkan kedua ekor kuda itu di sebatang pohon perdu di halaman. Apa yang sudah terjadi? Kang Mas bertanya Wignana demikian Madiasta duduk di serambi. Anak yang baru saja menyelesaikan laku di masa berguru. Demikian ia selesai dan tuntas, Maka ia merasa bahwa tidak ada orang yang dapat mengimbangi kemampuannya agaknya anak itu sengaja mencari lawan untuk menunjukkan kemampuannya yang menurut pendapatnya tidak ada duanya di dunia selain gurunya. Apa yang Kang Mas lakukan terhadap orang itu? Aku memaksanya mengakui bahwa ia bukan orang terbaik di dunia. Bahkan ilmunya itu tidak lebih dari sebutir pasir di luasnya pantai. Anak itu mengakuinya. Ia harus melihat kenyataan itu, Wignana tersenyum. Katanya, waktu kita pulang dari perguruan, rasa-rasanya ingin juga segera menunjukkan kelebihan kita kepada semua orang. Tetapi untunglah, bahwa guru telah membekali kita bukan saja kemampuan ilmu kanduragan, tetapi juga bekal pesan-pesan bagaimana kita mengetrapkan kemampuan yang telah kita pelajari selama kita berguru. Ya, agaknya itulah yang dilupakan oleh guru saminta. Semakin tinggi ilmu seseorang, tetapi tanpa dibekali pesan, untuk apa ilmu itu dimilikinya, maka akan dapat terjadi salah kedaden. Ilmu yang seharusnya bermanfaat bagi banyak orang itu, akan dapat menjadi sebaliknya ilmu itu akan dapat menjadi racun bagi banyak orang. Tetapi Kang Mas sudah meredamnya mudah-mudahan pengalamannya mengetrapkan ilmunya yang pertama kali itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga baginya. Mudah-mudahan, Dimas. Sementara itu, Wismaya yang tidak melihat Sasangka di Serambi itu pun bertanya, di mana Sasangka Raden? Tadi aku melihat Sasangka sedang bercengkerama. Bercengkerama? Ya, dengan Kang Mbok Rantamsari. Tetapi sudah sejak tadi aku melihatnya, tidak lama setelah Kang Mas dan Kakang Wismaya pergi. Entahlah sekarang. Sejak aku melihatnya, Kakang Sasangka belum kembali ke gandok. Mungkin ia tertidur di lincak di halaman belakang. Agaknya Kang Mbok Rantamsari sudah melantunkan tembang yang lembut. Wismaya menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak menyahut lagi. Sedangkan Raden Madiasta nampak mengerutkan dahinya. Nampaknya pernyataan Wignana itu menyentuh hatinya, meskipun ia tidak mengatakan apa-apa. Namun dalam pada itu, sejenak kemudian, Wignana pun berkata, Kang Mas. Jika Kang Mas telah dapat menyelesaikan persoalan Kang Mas, izinkan aku pulang ke Kadipatan. Madiasta mengangguk-angguk katanya kemudian, Baiklah Dimas. Aku mengucapkan terima kasih. Biarlah Kakang Wismaya mengantar Dimas pulang. Apakah aku harus diantar? Maksudku bukan mengantar Dimas yang ketakutan lewat bulak sempit di sebelah. Tetapi mengembalikan kuda yang satu itu, agar Dimas tidak usah harus menuntunya. Wignana tertawa. Namun Wismaya pun kemudian mengingatkan, Apakah Raden tidak minta diri kepada Raden Ayu Prawira Yuda yang telah melihat Raden berada di sini? Sebaiknya kau minta diri, Dimas. Baiklah, Kang Mas. Tetapi besok atau Lusa Bibi tentu akan memberitahukan kepada Ayah Anda, bahwa aku berada di sini tanpa menyatakan kehadiranku kepada Bibi. Jangan hiraukan itu. Wignana pun kemudian mencari bibinya di longkangan. Tetapi ternyata bibinya berada di gladri belakang. Rantam Sari yang juga berada di gladri, sedang sibuk membatik. Raden Ayu Prawira Yuda yang melihat kehadiran Wignana di gladri segera bangkit berdiri sambil mempersilahkannya. Marilah Angger. Aku hanya akan mohon diri, Bibi. Begitu tergesa-gesa. Baru disiapkan minuman bagi Angger. Jika saja aku tahu Angger sudah sejak tadi berada di gandok. Terima kasih, Bibi. Seperti aku katakan, aku hanya ingin memamerkan kudaku yang baru kepada Kang Mas Madiasta. Aku tidak sabar menunggu Kang Mas Madiasta datang di Kadipaten. Baiklah, Angger. Salamku kepada Bimas Adipati Prangkusuma. Dada Raden Wignana menjadi berdebar-debar. Agaknya Bibi-nya dapat mempermasalahkan kehadirannya tanpa menyatakan diri kepada Bibi-nya itu jika Bibi-nya bertemu dengan Ayah Handanya. Tetapi apa boleh buat, ia sudah melakukannya. Karena itu, maka Raden Wignana itu pun menjawab, Baik, Bibi aku akan menyampaikannya kepada Ayah Handa lalu katanya kepada Rantam Sari yang meletakkan cantinya dan bangkit berdiri pula, Aku minta diri Kang Mbok. Aku belum sempat menemuimu Dimas. Hampir saja Wignana mengatakan, bahwa ia tidak ingin mengganggu Rantam Sari yang sedang bercengkerama dengan Sasangka, seorang senapati muda yang bertugas di rumah itu. Tetap iniatnya diurungkan. Ia tidak ingin menimbulkan persoalan di rumah itu. Kapan-kapan aku akan berkunjung kemari? Bukan saja saat Ayah Handa memberikan perintah kepadaku untuk datang kemari. Tetapi aku akan menyisihkan waktuku untuk berada di sini sehari penuh. Tentu saja jika tidak mengganggu Kang Mbok. Kenapa mengganggu ku bertanya Rantam Sari, aku senang jika Dimas berkenan berada di sini sehari penuh. Wignana mengangguk hormat. Katanya, terima kasih. Pada kesempatan lain aku akan datang. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Wignana pun telah meninggalkan rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Seperti yang dikatakan oleh Madiasta, maka Wismaya telah pergi bersamanya untuk mengembalikan kuda yang dibawanya. Sementara itu, Madiasta yang letih, duduk di serambi gandok. Sasangka agaknya masih di belakang. Tetapi Madiasta tidak mencarinya. Sebenarnya lah Sasangka masih berada di halaman belakang, ketika Rantam Sari dipanggil oleh ibunya, maka Sasangka rasa-rasanya segan untuk meninggalkan tempatnya. Karena itu untuk beberapa saat dia masih duduk di tempatnya itu. Bahkan rasa-rasanya Sasangka masih mengharap agar Raden Ajeng Rantam Sari kembali menemuinya. Tetapi Raden Ajeng Rantam Sari kemudian tetap berada di Gladri karena ibunya minta ia meneruskan membatik kain yang sudah dimulainya. Jika tidak kau kerjakan, maka kain itu tidak akan selesai berkata ibunya. Sebenarnya lah bahwa Raden Ajeng Rantam Sari memang ingin kembali ke halaman belakang. Tetapi ia merasa segan terhadap ibunya. Karena itu, maka akhirnya Raden Ajeng Rantam Sari duduk saja di belakang gawangan batiknya. Baru beberapa saat kemudian, Sasangka melangkah dengan segan menuju ke Gandok. Baru ketika ia melihat Raden Madiasta sudah duduk di Serambi, Sasangka itu dengan tergesa-gesa mendapatkannya. Aku tidak tahu bahwa Raden sudah kembali berkata Sasangka sambil duduk di sebelah Raden Madiasta. Kakang berada di halaman belakang bertanya Madiasta. Ya, Raden. Aku masih saja cemas bahwa Raden Wichitra tiba-tiba saja muncul. Ya, Kakang harus semakin berhati-hati. Tetapi bagaimana dengan persoalan yang Raden hadapi dengan orang yang menantang Raden itu? Aku sudah memaksanya untuk menghentikan kegilaannya itu. Nampaknya ia tidak lebih dari seorang anak yang merasa dirinya tidak terkalahkan setelah menyelesaikan laku di perguruannya. Syukurlah. Tetapi apakah anak itu jujur menurut Raden? Aku kira ia bersungguh-sungguh. Pengalamannya masih terlalu sempit sehingga agaknya ia masih belum mempunyai banyak akal untuk mengelabui orang lain. Mudah-mudahan ia benar-benar jujur. Aku berharap begitu, Kakang. Tetapi di mana Raden Wichitra dan Wismaya? Wichitra sudah pulang ke Kadipatan. Sedangkan Wismaya pergi bersamanya untuk mengembalikan kuda yang dipakainya. Sasangka mengangguk-angguk. Sementara Raden Madiasta pun berkata pula, Maaf, bahwa Dimas Wichitra agaknya tidak sempat minta diri kepada Kakang Sasangka. Tidak apa Raden? Mungkin Raden Wismaya agak tergesa-gesa dan bukankah Raden Madiasta sendiri dan Wismaya tidak mengalami sesuatu? Maksudku, Raden dan Wismaya baik-baik saja? Ya. Kami baik-baik saja. Mudah-mudahan anak itu tidak menimbulkan masalah lagi di belakang hari. Mudah-mudahan ia tidak mengganggu arah menur sebagaimana dijanjikannya. Sasangka termangu-mangu sejenak. Namun hampir di luar sadarnya ia pun bertanya, tetapi bagaimana dengan sikap Kang Jeng Adipati? Wajah Raden Madiasta menegang sejenak. Namun kemudian sambil menarik nafas panjang ia pun berkata, Entahlah. Aku belum dapat membayangkan, apa yang akan terjadi kemudian. Sejenak kemudian, maka Raden Madiasta pun pergi ke Pakiwan. Di serambi gandok, Sasangka duduk berangan-angan. Tiba-tiba saja ia sampai pada suatu pertanyaan, Jika Kang Jeng Adipati melarang hubungan Raden Madiasta dengan gadis panjer, Apakah Kang Jeng Adipati berniat menjodohkan Raden Madiasta dengan Raden Ajeng Rantamsari? Jantung Sasangka terasa berdentang semakin keras. Wajah Raden Ajeng Rantamsari itu justru semakin terbayang di pelupuk matanya. Beberapa saat kemudian, Raden Madiasta pun telah selesai mandi dan berbenah diri. Sementara itu, Wismaya pun telah kembali pula dan kadipaten. Malam itu, setelah makan malam, maka Raden Madiasta lah yang berada di serambi belakang. Raden Madiasta harus sangat berhati-hati. Jika orang yang membunuh Rembana itu masih saja berkeliaran di halaman rumah itu, Maka orang itu akan dapat merunduknya sebagaimana ia merunduk Rembana. Dalam pada itu, diserambi gandok, Sasangka duduk bersama Wismaya. Beberapa saat mereka saling berdiam diri dengan angan-angan mereka masing-masing. Wismaya masih memikirkan orang yang telah dilukainya di dekat kuburan tua itu. Namun menurut pendapatnya, anak muda itu tidak akan mati. Apalagi setelah obat yang diberikan oleh Raden Madiasta itu ditaburkan di lukanya itu. Sementara itu, Sasangka rasa-rasanya bagaikan berada di dunia mimpi. Angan-angannya terbang jauh menembus batas langit lapis ketujuh. Jika saja ia benar-benar dapat bersanding dengan Raden Ajeng Rantamsari. Sasangka terkejut ketika tiba-tiba saja Wismaya itu berkata, Sasangka, sebelumnya aku minta maaf. Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. Sasangka mengerutkan dahinya. Wismaya telah merusak angan-angannya. Rasa-rasanya Sasangka itu telah terlempar menukik dan jatuh di kehidupan nyata yang dijalaninya. Apa yang ingin kau katakan, Wismaya? Sekali lagi aku minta maaf sebelumnya. Jantung Sasangka mulai berdebaran. Sasangka, aku ingin mengingatkanmu, apa yang pernah kau katakan kepada Rembana sebelum ia terbunuh. Sasangka terkejut kata-kata Wismaya itu benar-benar telah menghempaskannya dari dunia angan-angannya. Sebelum Wismaya berkata lebih jauh lagi, maka Sasangka pun menyahut, Sudahlah Wismaya kita sudah sama-sama dewasa. Biarlah kita menempuh jalan kita sendiri-sendiri. Sasangka, sebagaimana yang kau katakan kepada Rembana, bahwa kita bukanlah sekedar kawan yang kebetulan bersama-sama menjalankan tugas. Tetapi hubungan kita lebih dari itu. Kita memasuki dunia pengabdian kita bersama-sama. Kita merangkak dari tataran terbawah di lingkungan keperajuritan bersama-sama. Sekarang kita bersama-sama pula berada di sini dalam tugas yang khusus. Bukankah wajar jika aku menganggap bahwa hubungan kita lebih dari sekedar hubungan kerja? Terima kasih Wismaya. Aku juga merasa bahwa hubungan kita lebih dekat dari sekedar hubungan kerja. Meskipun demikian bukan berarti bahwa di antara kita tidak ada lagi batasnya. Aku mengerti, Sasangka. Tetapi seperti juga kau katakan kepada Rembana waktu itu, bahwa langkah yang diambilnya perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi. Bukankah waktu itu kau bertanya kepada Rembana, siapakah Rembana itu dan siapakah Raden Ajeng Rantamsari itu? Sudahlah, Wismaya. Kau tidak usah mengusik ketenanganku. Biarlah aku berada di jalanku sendiri. Pada waktu itu, kau masih sempat berpikir bening. Kau masih melihat kemungkinan-kemungkinan yang pahit yang akan dapat terjadi atas Rembana dalam hubungannya dengan Raden Ajeng Rantamsari. Tetapi patut dipertanyakan, kenapa kau tidak menasehati dirimu sendiri sebagaimana kau katakan kepada Rembana? Wismaya. Aku minta kau hentikan sesorahmu itu. Bukan aku yang sesorah Sasangka. Tetapi kau sendiri. Aku hanya ingin mengingatkanmu isi sesorahmu kepada Rembana beberapa waktu yang lalu. Aku pun ingin mengingatkan kau Wismaya. Waktu itu kau tidak dengan tegas membenarkan sikapku. Waktu itu tersirat dari kata-katamu, bahwa Rembana berhak menentukan jalannya sendiri. Nah, sekarang aku pun akan berkata sebagaimana tersirat dari kata-katamu waktu itu. Wismaya menarik nafas panjang. Dengan nada berat ia pun berkata kita tinggal berdua di sini Sasangka. Aku tidak ingin kawanku berkurang satu lagi. Kau mengancamku? Tidak. Sama sekali tidak. Bukan aku bermaksud menakut-nakutimu, apalagi mengancamu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Rembana kemudian terbunuh. Aku tidak tahu apakah kematian Rembana itu ada hubungannya dengan ikatan yang dijalinnya dengan Raden Ajeng Rantamsari atau tidak. Sudahlah Wismaya. Sekali lagi aku minta, hentikan pembicaraan ini. Persoalannya adalah persoalan yang sangat pribadi, sehingga kau memang tidak akan dapat mencampurinya, sebagaimana aku waktu itu tidak dapat mencampuri persoalan yang dihadapi Rembana. Aku pun ingin memperingatkan sekali lagi, bahwa Rembana kemudian terbunuh. Apakah kau menuduhku, bahwa aku telah membunuh Rembana karena aku inginkan Raden Ajeng Rantamsari? Tidak. Jangan salah mengartikan peringatanku itu. Yang ingin aku katakan, bahwa ada pihak lain yang memang menginginkan Raden Ajeng Rantamsari. Ia telah membunuh Rembana karena Rembana menjadi semakin akrab dengan Raden Ajeng Rantamsari itu. Jika sekarang kau menjadi akrab, maka bukankah bencana yang menimpa Rembana itu akan dapat menimpamu juga? Jangan cemaskan aku, Wismaya. Asal tidak terjadi pengkhianatan, aku tidak akan terbunuh seperti Rembana sasangka itu berhenti sejenak. Lalu katanya pula, ingat Wismaya, sejak kita belum berada di sini. Sejak belum ada seorang pun yang berhubungan dengan Raden Ajeng Rantamsari, rumah ini sudah menjadi sasaran laku kejahatan. Justru karena itulah maka kita berada di sini. Wismaya menarik nafas panjang. Dengan nada berat ia pun berkata, aku sudah mencoba memperingatkanmu sasangka seandainya kau tidak akan mengalami nasib seperti Rembana, Mungkin yang kau cemaskan akan terjadi pada Rembana waktu itu dapat juga terjadi atasmu. Apa maksudmu? Jikakah sudah terlalu dalam dicengkam oleh perasaanmu, namun tiba-tiba saja Raden Ajeng Rantamsari itu direnggut dari hatimu justru karena kedudukannya sebagai anak seorang Adipati meskipun sudah wafat, kau akan tersiksa sekali. Aku bukan seorang yang mencemaskan hari esok, Wismaya. Jika itu terjadi, maka aku akan berjuang untuk menjegahnya. Sebagai seorang laki-laki, maka nyawaku akan menjadi taruhan. Tetapi jika Raden Ajeng Rantamsari menerima kemungkinan itu dengan penuh kebanggaan, bahwa ia akan mendapatkan seorang laki-laki yang berderajat jauh lebih tinggi dari seorang senapati kecil seperti kita. Kenapa kau bayangkan masa depan itu seperti sisi gelap dunia ini, Wismaya? Kenapa kau tidak membayangkan bahwa aku akan diterima dengan baik di dalam keluarga Raden Ayu Prawirayuda? Bahkan direstui oleh Kang Jeng Adipati Prangkusuma. Kenapa kau tidak membayangkan bahwa Kang Jeng Adipati akan memberiku hadiah seekor kuda yang tegar serta mengangkat aku menjadi seorang rangga di Kadipatan Paranganom? Wismaya menarik nafas dalam-dalam. Namun ia masih saja bergumam, kau bermimpi, sasangka. Ya biarlah aku nikmati mimpiku. Jangan menggangguku sehingga aku akan terbangun serta mimpiku itu akan terlepas. Wismaya menarik nafas panjang. Terasa debar jantungnya memukul-mukul dinding dadanya. Namun Wismaya masih mencoba menahan diri. Ia sadar bahwa ia memang tidak berhak untuk mencampuri persoalan yang sangat pribadi itu. Tetapi Wismaya sudah berusaha memperingatkannya. Jika terjadi sesuatu kelak, apakah peristiwa yang terjadi pada rembana itu terulang, atau kelak sasangka itu akan dihempaskan oleh kenyataan bahwa Raden Ajeng Rantamsari itu akan direnggut dari sisinya untuk diperbandingkan dengan seseorang yang dianggap memiliki derajat yang seimbang, ia sudah pernah memperingatkannya. Wismaya tidak lagi berkata apa-apa ketika kemudian sasangka itu berdiri dan melangkah ke dalam kegelapan. Namun tiba-tiba terbersit sebuah pertanyaan, apakah justru sasangka sendiri yang telah menghabisi rembana? Pertanyaan seperti itu memang pernah mengganggunya. Bahkan Wismaya pun menangkap pertanyaan serupa tersirat dari kata-kata Raden Madiasta dan bahkan Raden Wignana. Namun sementara itu, di dalam kegelapan, sasangka pun bertanya kepada dirinya sendiri, apakah sebenarnya Wismaya sendiri mengingini Raden Ajeng Rantamsari sehingga ia menjadi sangat iri melihat aku menjadi semakin akrab dengan gadis itu? Sasangka tiba-tiba menggertakan giginya sambil menggeram, aku akan mempertaruhkannya waku untuk mendapatkannya. Siapapun yang menghalangiku, akan aku sinkirkan. Di serambi belakang, Raden Madiasta duduk sendiri. Ia bangkit berdiri ketika ia melihat bibinya datang mendekatinya. Sendiri ingger bertanya Raden Ayu Prawira Yuda. Ya, bibi. Kakang Wismaya dan Kakang Sasangka ada di gandok. Silahkan duduk anggir. Raden Madiasta pun kemudian duduk kembali. Bahkan bibinya pun duduk pula di sebelahnya. Dingin, nger. Dingin bibi. Tetapi aku sudah terbiasa berada dalam segala cuaca. Raden Ayu Prawira Yuda tersenyum. Sementara itu Raden Madiasta lah yang berkata bibi nanti kedinginan. Udara terasa lembab. Langit nampak gelap. Mungkin hujan akan turun. Yang nger. Angin basah bertiup semakin kencang. Ya, bibi. Sebaiknya bibi berada di dalam. Sebenarnya aku tidak sampai hati membiarkan anggir Madiasta kedinginan diserambi seperti ini. Aku sudah terbiasa bibi. Seperti aku katakan, aku terbiasa berada di segala macam cuaca bahkan kehujanan sekalipun. Di padepokan aku membiasakan diri berada di dinginnya malam, basah kuyuk kehujanan, tetapi juga dipanggang di teriknya sinar matahari. Menahan haos dan lapar. Karena itu, bibi tidak usah memikirkan aku dan para senapati. Dalam menjalankan tugas, kami tidak memilih tempat, waktu, suasana dan cuaca. Tetapi jika ada kemungkinan yang lebih baik, bukankah tidak ada salahnya jika anggir memilih? Maksud bibi, anggir tidak harus berada di serambi seperti ini. Anggir dapat berada di ruang dalam. Madiasta tersenyum. Katanya, lebih baik berada di sini bibi. Jika sesuatu terjadi, aku akan cepat bertindak. Tetapi menurut pendapatku, justru sangat berbahaya bagi anggir. Di sini anggir dapat dilihat dari kegelapan. Jika ada orang berniat buruk, orang itu dapat melihat anggir dengan jelas. Tetapi sebaliknya anggir tidak dapat melihatnya. Aku tidak akan berada di sini terus bibi. Aku akan turun pula ke halaman. Tetapi bukankah sangat berbahaya bagi anggir? Anggir mana telah terbunuh tanpa sempat memberikan perlawanan? Petaka itu memang telah terjadi padanya desis Raden Madiasta. Namun dengan demikian, aku akan menjadi lebih berhati-hati, bibi. Raden, apakah salahnya jika Raden berada di dalam? Jika ada orang bermaksud jahat, sebagaimana yang pernah mereka lakukan, membunuh seekor kucing untuk menakut-nakuti kami, bukankah mereka akan masuk ke dalam? Jika mereka berada di luar, bukankah kita dapat mengabaikannya? Bibi, aku adalah bagian dari para prajurit yang ditugaskan oleh ayah anda di rumah ini. Karena itu, maka aku tidak dapat dipisahkan dari mereka. Anggir adalah putra Kangjeng Adipati di Parang Anom, yang bahkan akan menggantikan kedudukan ayahandanya. Sedangkan mereka adalah prajurit sebagaimana prajurit-prajurit yang lain. Aku sebagai seorang prajurit, tidak berbeda dengan mereka, bibi. Raden Ayu Prawira Yuda menarik nafas panjang. Katanya, Anggir memang seorang prajurit sejati. Aku adalah satu di antara prajurit Parang Anom. Raden Ayu Prawira Yuda mengangguk-angguk. Namun kemudian Raden Ayu itu pun berkata, Ger, mumpung ada waktu luang, aku ingin bertanya, apakah Rimas Adipati masih marah kepada Raden? Raden Madiasta menarik nafas panjang. Dengan nada rendah ia pun menjawab, tidak bibi. Ayahanda tidak marah lagi kepadaku. Apakah dengan demikian berarti Rimas Adipati membiarkan hubungan Anggir Madiasta dengan gadis panjer itu? Kami belum pernah membicarakannya lagi, bibi. Raden Ayu Prawira Yuda mengangguk-angguk. Katanya, Ger. Bagaimanapun juga sebaiknya Anggir mendengarkan nasihat orang tua. Sekaligus seorang Adipati yang memegang kuasa dekadipatan ini. Jika Anggir menentangnya, maka akibatnya akan dapat menjadi jauh sekali. Raden Madiasta menundukkan wajahnya. Aku adalah bibimu, Ger. Aku merasa berkewajiban untuk memberi nasihat kepada Anggir Madiasta apalagi persoalan sisihan adalah persoalan yang sangat rumit. Ya, bibi jawab Madiasta. Anggir adalah seorang anak muda yang tampan putra seorang Adipati yang sekaligus akan menggantikan kedudukannya. Karena itu, maka Anggir pun harus berhati-hati memilih sisihan gadis panjer itu mungkin memang sangat menarik perhatian Anggir. Mungkin ia cantik dan lembut tetapi gadis itu tidak lebih dari anak seorang demang. Jika Anggir kehendaki, Anggir dapat mengambilnya menjadi garwa ampeyan. Terasa degup jantung Raden Madiasta menjadi semakin cepat sebenarnya ia tidak ingin mendengar nasihat bibinya itu. Tetapi ia tidak dapat memaksa agar bibinya itu berhenti berbicara. Untuk beberapa saat Raden Ayu Prawira Yuda itu masih menasihatinya. Raden Ayu itu memberi beberapa petunjuk tentang hubungan suami-istri. Tentang cinta dan sekedar nafsu. Raden Madiasta hanya dapat mengangguk-angguk saja. Sekali-sekali ia mengiyakannya. Dengan demikian Raden Madiasta berharap agar bibinya itu segera berhenti berbicara. Setelah beberapa lama Raden Ayu Prawira Yuda itu duduk diseram di belakang bersama Raden Madiasta, maka kemudian Raden Ayu itu pun berkata, semakin lama, malam terasa menjadi semakin dingin, nger, bibi. Agaknya lebih baik bagi bibi untuk masuk saja ke ruang dalam. Angin malam akan dapat berakibat buruk bagi bibi. Raden Ayu Prawira Yuda tersenyum. Katanya, aku pun sudah sering menjalani laku prihatin, nger. Bahkan aku pernah tidur tiga malam di pasar rian yang kakung. Tetapi bukankah itu bibi lakukan waktu bibi masih muda? Raden Ayu Prawira Yuda itu masih saja tersenyum sambil berkata, aku sekarang memang sudah tuh angger. Dengan serta merta Raden Madiasta menyahut, bukan itu maksudku bibi. Tetapi mungkin ketahanan tubuh bibi sudah menyusut. Sebenarnya masih banyak yang ingin aku sampaikan kepada angger. Justru karena aku bibi angger. Terima kasih, bibi. Jika saja angger bersedia duduk di ruang dalam. Rantam Sari akan menyediakan minuman hangat bagi angger. Terima kasih, bibi. Terima kasih biarlah kangbok rantam sari beristirahat. Raden Ayu Prawira Yuda itu pun kemudian bangkit berdiri. Dilayangkannya pandangan matanya kekegelapan di halaman belakang. Sementara itu nyala lampu minyak di serambi itu bergoyang disentuh angin. Selamat malam, nger. Selamat malam, bibi. Ketika Raden Ayu Prawira Yuda itu akan masuk ke ruang dalam, ia pun masih berdesis. Kadang-kadang aku merasa bersalah, bahwa karena permohonanku, angger harus berjaga-jaga diserambi dalam dinginnya udara malam. Raden Madiasta tertawa. Katanya, aku sudah ditempa untuk melakukan tugas seperti ini. Berhati-hatilah, nger. Ya, bibi. Sejenak kemudian, Raden Ayu Prawira Yuda itu pun telah hilang di balik pintu yang kemudian tertutup rapat. Raden Madiasta menarik nafas panjang. Ia pun kemudian duduk kembali di amben kayu diserambi di bawah cahaya lampu minyak. Pandangan matanya terlempar menusuk ke kegelapan di halaman belakang yang terhitung luas itu. Dalam pada itu, di malam yang semakin dalam, di rumah Kitumenggung Reksadrana telah kedatangan seorang tamu yang tidak diinginkan. Tetapi Kitumenggung yang sedang duduk-duduk bersama Surabrangah itu tidak dapat menolaknya. Marilah, duduklah Raden Wichitra. Terima kasih, Kitumenggung. Ternyata kau ada di sini Surabrangah. Sudah sejak senjata di, Raden. Sudah agak lama kita tidak bertemu, Raden berkata Kitumenggung Reksadrana kemudian. Ya, sejak sebelum Surabrangah menemui aku waktu itu. Ya waktu itu aku minta Raden datang menemui aku. Tetapi Raden tidak menjawab apa-apa. Aku sudah menjawab. Menjawab apa? Aku katakan kepada Surabrangah bahwa pada suatu hari aku akan menemui Kitumenggung Reksadrana. Pada suatu hari. Bukankah jawaban itu tidak jelas? Nah, pada suatu hari itu adalah sekarang. Aku sekarang datang menemui Kitumenggung Reksadrana. Raden datang ketika segala sesuatunya sudah berantakan. Ketika anakku sudah meninggal. Aku baru mempunyai kesempatan sekarang, Kitumenggung. Tetapi aku kira kedatanganku belum terlambat. Apa yang akan Raden katakan sekarang? Ternyata senapati-senapati yang masih ingusan itu memiliki kemampuan yang tinggi. Apa maksud Raden? Aku kira berkelahi melawan senapati muda yang berada di rumah Kangbok Prawira Yuda itu tidak memerlukan tenaga dan waktu. Tetapi ternyata aku tidak berhasil membunuhnya. Kitumenggung Reksadrana memandang Raden Wichitra dengan mati setengah terpejam. Dengan nada tinggi ia pun berkata, bukan senapati ingusan itu yang memiliki kemampuan tinggi. Tetapi Raden lah yang sama sekali tidak bertenaga. Kitumenggung. Kata-kata Kitumenggung itu menyinggung perasaanku. Bukankah kenyataannya memang demikian? Jangan berkata begitu Kitumenggung. Bagaimana jika aku menantangmu untuk memperbandingkan kemampuan kita? Apakah alasan Raden menantangku? Tidak ada alasannya sekedar untuk membuktikan kata-kata Kitumenggung. Apakah aku memang tidak bertenaga? Kalau Raden memang ingin menjajagi kemampuan prajurit kateguhan, aku sama sekali tidak berkeberatan. Kita coba saja Kitumenggung. Bagus. Di belakang ada tempat untuk bermain binten. Meskipun aku sudah tua, tetapi aku masih akan sanggup mematahkan kaki Raden. Jangan sesumbar, Kitumenggung. Mari, kita coba saja. Ketika Raden Wichitra bangkit berdiri, maka Kitumenggung pun segera berdiri pula. Bagus. Kita pergi ke belakang geram Kitumenggung. Namun tiba-tiba saja Surabrangah itu pun tertawa katanya, aku bukan seorang Tumenggung. Aku juga bukan keluarga berdarah biru. Tetapi aku tidak terlalu mudah untuk memuntahkan gejolak perasaanku. Bukankah seperti kanak-kanak yang berpapasan di jalan, saling berpandangan, kemudian berkelahi tanpa sebab. Tetapi aku tidak mau direndahkan seperti itu Surabrangah. Aku tidak mau dikatakan tidak bertenaga. Sekarang silahkan Raden duduk. Silahkan mengatakan, apa yang akan Raden katakan sehingga Raden datang kemari. Tetapi Kitumenggung nampaknya tidak mau mendengarkan. Begitu Kitumenggung bertanya Surabrangah. Jika Raden Wichitra itu berbicara, tentunya aku akan mendengarkan. Tetapi jika Raden Wichitra ingin berkelahi, aku tidak berkeberatan. Ketika Raden Wichitra bangkit lagi, Surabrangah itu pun menahannya sambil berkata, Sudahlah. Sekarang katakan saja maksud Raden datang kemari. Raden Wichitra termangu-mangu, sementara Kitumenggung pun telah duduk pula. Nah, sekarang katakan Raden. Agaknya Kitumenggung sudah siap untuk mendengarkan. Raden Wichitra termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Aku dengar Kitumenggung masih berniat untuk mengganggu ketentraman Paranganom. Apa kepentingan Raden dengan onteran-ontran yang masih akan aku timbulkan di Paranganom itu bertanya Kitumenggung. Dahi Raden Wichitra berkerut namun kemudian ia pun menjawab, Aku memang mempunyai kepentingan, Kitumenggung. Kepentingan itulah yang aku tanyakan. Kita dapat bekerja sama. Maksud Raden. Apa yang Kitumenggung lakukan sekarang sebenarnya tanggung. Belum tentu bahwa yang membunuh putra Kitumenggung itu rembana. Mungkin Sasangka, mungkin Wismaya atau bahkan Madiasta sendiri. Aku tidak tahu arah bicara Raden. Kita bekerja sama. Kita bunuh semuanya. Kami memang akan melakukannya semua itu akan menjadi makanan kami. Tanpa kerja sama pun kami akan dapat melakukannya. Tetapi sampai sekarang yang baru berhasil kau bunuh baru rembana. Apa? Bukankah kau belum terlalu tua, Kitumenggung? Tetapi pendengaranmu nampaknya sudah berkurang. Kau mulai lagi, Raden. Dengarlah baik-baik. Kalian tidak usah menyombongkan diri bahwa kalian akan membunuh para senapati muda itu termasuk Madiasta. Jika kalian mampu, maka tentu sudah kalian lakukan. Ternyata sampai sekarang kau baru dapat membunuh seorang saja di antara mereka. Rembana. Oh. Jadi Raden Wichitra datang kemari sekedar untuk menyombongkan diri bahwa Raden sudah berhasil membunuh rembana. Raden, aku menyesali keberhasilan Raden. Aku berniat untuk mendapatkan semuanya. Aku ingin membunuh keempat senapati muda itu. Tetapi Raden Wichitra sudah mencuri seorang di antara mereka. Nanti dulu, Kitumenggung. Bukankah Kitumenggung, meskipun mungkin tidak dengan tangan sendiri, sudah berhasil membunuh rembana? Sekarang aku menawarkan kerjasama untuk membunuh yang lain. Bahkan jika perlu, aku dapat memberikan imbalan kepada Surabrangah dan kawan-kawannya yang mampu dihimpunya lagi. Raden tidak usah berputar-putar seperti itu untuk menyombongkan diri. Katakan saja bahwa Raden sudah membunuh rembana. Raden ingin pengakuanku bahwa Raden orang yang berilmu tinggi tanpa tanding karena dapat membunuh senapati ingusan itu. Sedangkan senapati ingusan itu ternyata berilmu tinggi. Kenapa kau terlalu berpasangka Kitumenggung? Jika aku datang sekedar untuk menyombongkan diri, lalu apa gunanya? Apa keuntunganku dengan tindakan bodoh itu? Lalu apa maksud Raden sebenarnya? Sudah aku katakan berulang-ulang. Marilah bekerjasama membunuh para senapati yang tersisa itu. Kitumenggung memandang Surabrangah sejenak. Namun Surabrangah itu menggelengkan kepalanya. Raden berkata Kitumenggung, sebaiknya kita tidak usah bekerjasama. Lakukan apa yang ingin Raden lakukan. Aku lakukan apa yang ingin aku lakukan. Apakah keberatan Kitumenggung? Bukankah kita mempunyai sasaran yang sama meskipun dasar kepentingan kita berbeda? Terus terang Raden, aku tidak percaya kepada Raden. Mungkin saja Raden dapat bekerjasama dengan kami untuk sesaat namun setelah itu Raden berhianat. Raden memfitnah kami, sehingga kami ditangkap dan bahkan dihukum. Sedangkan Raden akan dapat menikmati hasilnya. Aku bukan jenis seorang penghianat. Sebaiknya kita bekerja sendiri-sendiri saja, Raden. Jika Raden ingin membunuh, bunuhlah jika mampu. Sementara itu, jika kami ingin melakukannya, biarlah kami melakukannya. Jadi Kitumenggung tetap berkeberatan untuk bekerjasama meskipun aku sudah berjanji untuk menyediakan upah sekedarnya bagi Surabrangah dan kelompoknya yang baru nanti? Ya, aku tetap berkeberatan. Raden berkata Ki Surabrangah kemudian, kenapa Raden harus berpikir macam-macam? Tidur sajalah di rumah. Tanpa kerjasama pun sebenarnya akan tetap menguntungkan Raden. Raden tidur sajalah di rumah. Nanti para senapati itu akan mati sendiri karena tangan kami, sehingga Raden justru tidak kehilangan upah, tidak kehilangan waktu dan tidak diperlukan keberanian apa-apa. Eh, dan ka Surabrangah. Aku ingin membunuh sasangka dengan tanganku. Kenapa tidak Raden lakukan? Jika kita bekerjasama, kalian dapat menjerat para senapati yang lain dalam pertempuran. Nanti Raden kalah lagi. Nanti malah Raden yang mati. Aku sumbat mulutmu dengan tumitku ini Surabrangah. Sebenarnya aku tidak kalah. Tetapi aku terlalu merendahkannya, sehingga aku telah kehilangan kesempatan yang pertama. Bukankah Raden sendiri yang mengatakan bahwa bagi Raden, para senapati muda itu ilmunya ternyata tidak dapat Raden atasi? Apakah aku berkata begitu? Sekarang, apapun yang Raden katakan, kami tidak dapat bekerjasama dengan Raden. Kitu menggung memang keras kepala. Jangan berkata begitu Raden. Nanti aku menturkan kepalaku yang keras ini ke kepalamu. Tetapi kau tidak dapat menolak, Kitu menggung. Kenapa? Apakah Raden bermaksud mengancam? Ya, aku memang akan mengancam Kitu menggung. Jika Kitu menggung tetap tidak mau bekerjasama, maka aku akan membuka rahasia Kitu menggung. Rahasia apa? Aku tidak mempunyai rahasia apa-apa. Jangan memperbodoh orang Kitu menggung. Rencanamu untuk tetap menimbulkan kekacauan dengan para nganom tentu tidak disetujui oleh Kang Jang Adipati. Karena itu, jika Kang Jang Adipati mengetahui, maka kau tentu akan dihukum berat, karena yang kau lakukan ini akan dapat merendahkan nama Kang Jang Adipati. Jadi Raden akan melaporkan rencanaku kepada Kang Jang Adipati. Jika Kitu menggung tidak mau bekerjasama, Raden tentu tidak akan berani melakukannya. Kenapa aku tidak berani melakukannya? Aku akan mohon waktu untuk menghadap. Karena Kang Jang Adipati mempunyai persoalan khusus dengan Kang Mbok Prawira Yuda, aku tentu akan diterima. Bahkan segera pada saat aku mengajukan permohonan. Kang Jang Adipati tentu mengira bahwa persoalannya menyangkut Kang Mbok Prawira Yuda. Tetapi setelah aku menghadap, aku akan mengatakan bahwa ternyata Kitu menggung reksadrana tidak tunduk kepada perintah Kang Jang Adipati. Ternyata Kitu menggung masih tetap berusaha untuk membuat kericuhan di Paranganom. Nah, saat itu juga Kang Jang Adipati akan memanggil Kitu menggung. Jika Kitu menggung menolak, maka Kitu menggung akan ditangkap. Jika tidak ada prajurit yang berani menangkap Kitu menggung, maka akulah yang akan mohon diperintahkan melakukannya dengan sekelompok prajurit pilihan. Kitu menggung akan diadili oleh Kang Jang Adipati pribadi. Kitu menggung akan dihukum gantung di alun-alun. Atau setidak-tidaknya Kitu menggung akan dihukum kerja paksa seumur hidup. Kaki Kitu menggung akan diikat dengan rantai bersama-sama dengan para gegeduk kecu, berandal, begal dan sebagainya. Namun tiba-tiba saja Kitu menggung itu tertawa berkepanjangan, sehingga Raden Wichitra menjadi terheran-heran. Bahkan Surabrangah pun memandanginya dengan mulut ternganga. Ada apa dengan Kitu menggung bertanya Surabrangah di dalam hatinya? Namun sebenarnya lah bahwa Surabrangah sendiri menjadi cemas. Jika Raden Wichitra benar-benar melaporkannya kepada Kang Jang Adipati, maka bukan hanya Kitu menggung yang ditangkap. Tetapi tentu dirinya juga akan ditangkap. Digantung di alun-alun atau dihukum dengan kerja paksa seumur hidup. Surabrangah tidak akan merasa ngeri bercampur dengan para gegeduk berandal, kecu dan begal, karena namanya cukup dikenal dan ditakuti. Tetapi Surabrangah membayangkan bahwa sepanjang umumnya ia tidak akan melihat lagi ramainya pasar kliwon. Lezatnya nasi tumpang dengan telur pindang. Ia tidak lagi dikerubuti perempuan-perempuan cantik yang haus keping-keping uang yang dibawanya atau berbagai perhiasan emas dan permata hasil rampokannya. Baru sejenak kemudian suara tertawa Kitu menggung itu meredah. Di sela-sela suara tertawanya yang masih tersisa, ia pun berkata, Raden memang jenis seorang pengkhianat. Seorang yang suka memfitnah. Ini bukan fitnah. Bukankah yang terjadi sebenarnya memang demikian? Baik, baik Raden. Yang terjadi sebenarnya memang demikian. Tetapi bukankah? Aku juga berhak untuk memberikan laporan kepada Kang Jeng Adipati. Apa yang akan kau laporkan? Kitu menggung memandangi wajah Raden Wichitra yang tegang sambil tersenyum-senyum. Katanya, Raden. Sudah ada berapa macam benda-benda berharga di Keputaran yang Raden curi. Ketika Raden Ayu Prawira Yudha masih tinggal di istana, jika Raden datang mengunjunginya, maka sepulang Raden dari Keputaran, Raden langsung pergi ke tukang tada barang-barang berharga yang Raden curi dari Keputaran. Bohong. Kalau ini benar-benar fitnah Raden Wichitra hampir berteriak sambil bangkit dari tempat duduknya, apa maksud Kitu menggung dengan fitnah itu? Jadi menurut Raden, apa yang aku katakan ini fitnah? Ya, Raden kenal dengan Kicitra Prana, saudagar barang-barang kuno yang mempunyai nilai yang tinggi itu. Apakah jika aku mengenalnya berani aku menjual barang-barang curian kepadanya? Aku akan menangkap Kicitra Prana. Aku masih mempunyai wawenang sekarang ini, sebelum aku dirantai di penjara karena pengkhianatan Raden. Aku akan memaksanya berbicara dan berusaha menemukan bukti-bukti benda-benda berharga yang sekarang masih ada di rumahnya. Wajah Raden Wichitra menjadi pucat. Katanya kenapa kau menjadi dengki kepadaku? Itu adalah persoalanku dengan Kangbok Prawira Yuda. Benda-benda yang kau curi bukan milik Raden Ayu Prawira Yuda. Tetapi milik Kang Jeng Adipati. Nah, percaya atau tidak percaya, sekarang aku tahu bahwa Raden sering mencuri di Kadipaten. Jika aku mendorongnya dengan ujung jari kelingkingku saja, maka Kang Jeng Adipati tentu akan menangkap Raden. Apalagi sekarang Raden Ayu Prawira Yuda, kakang perempuan Raden yang dapat sedikit memberikan perlindungan kepada Raden itu sudah tidak ada di Kadipaten. Setan kau itu menggung reksadrana. Kau lah yang mempunyai tampang seorang pengkhianat. Bukan hanya aku. Tetapi kita berdua. Kau dan aku sama-sama orang-orang licik. Bedanya aku adalah seorang yang cerdik. Sedangkan Raden adalah seorang pencuri yang bodoh. Cukup. Raden tidak usah berteriak. Sebaiknya Raden sekarang keluar dari rumahku. Persetan kau itu menggung. Kau akan menyesali sikapmu ini. Kalau aku memang harus menyesal, biarlah aku menyesal. Wajah Raden Wichitra menjadi merah bagaikan membara. Namun betapapun kemarahannya membakar jantungnya, tetapi ia tidak dapat berbuat banyak. Di rumah itu ada surah beranggah. Jika ia berselisih dan bahkan kemudian harus berkelahi melawan Kitu Menggung, maka surah beranggah tidak akan tinggal diam. Ia pun akan ikut melibatkan diri dan bahkan mungkin surah beranggahlah yang akan membunuhnya dan kemudian melemparkan mayatnya di sungai sebelah. Baru besok orang-orang yang turun kekali menemukan mayatnya itu. Karena itu, maka dengan serta merta Raden Wichitra pun meninggalkan rumah itu sambil bergeramang persoalan kita belum tuntas, Kitu Menggung. Namun yang menyahut adalah surah beranggah, kau lah yang tidak lumrah, Raden. Gadis putri Raden Ayu itu adalah kemanakan Raden sendiri. Kenapa Raden akan memaksa untuk mengambilnya sebagai istri? Diam kau perampok buruk. Surah beranggah tertawa. Katanya, seorang perampok masih memerlukan keberanian untuk menjalankan pekerjaannya. Tetapi tidak bagi seorang pencuri. Ia mengambil justru pada saat pemiliknya lengah dan tidak melihatnya. Seorang pencuri jauh lebih berharga dari seorang perampok. Seorang pencuri harus memiliki keterampilan yang tinggi. Selebihnya seorang pencuri adalah orang-orang yang lembut hati yang tidak menginginkan kekerasan, sehingga memungkinkan untuk jatuh korban. Seorang pencuri melakukan kekerasan hanya pada saat-saat ia tersudut. Karena itu, jika pada saatnya aku tersudut, maka aku juga akan melakukan kekerasan. Kenapa tidak kau lakukan Raden? Apakah sekarang Raden belum tersudut bertanya Surah beranggah? Kemarahan Raden Wicitra benar-benar telah membakar dadanya. Tetapi Raden Wicitra tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa ia memang agak merasa ngeri karena di rumah itu ada kitu menggungrek sadrana serta Surah beranggah. Karena itu, maka Raden Wicitra itu pun segera meninggalkan rumah itu. Ketika ia keluar dari pintu peringgitan, ia masih mendengar suara tertawa berkepanjangan. Agaknya kitu menggungrek sadrana dan Surah beranggah masih saja mentertawakannya. Raden Wicitra ternyata tidak mampu lagi menahan kemarahannya yang menggelegak. Karena itu, demikian ia turun ke halaman, maka ia pun segera meraih batu sebesar kepalan tangannya. Sejenak ia termangu-mangu. Tetapi suara tertawa yang lamat-lamat di ruang dalam kitu menggung itu masih memanaskan darahnya. Karena itu, maka Raden Wicitra itu telah melemparkan batu sebesar kepalan tangannya itu ke atap rumah kitu menggung. Kitu menggung terkejut. Bersama surah beranggah mereka pun berlari keluar. Tetapi Raden Wicitra telah hilang di balik pintu regol rumah kitu menggung reksadrana. Gila orang itu geram kitu menggung. Ternyata tingkahnya masih seperti kanak-kanak. Ia hanya berani melemparkan batu ke atas rumah. Bukan itu yang aku pikirkan. Bahwa ia melemparkan batu itu adalah pertanda Wicitra hampir menjadi gila oleh kemarahannya. Karena itu, maka ia akan dapat berbuat apa saja untuk menghancurkan kita kelak. Jika demikian, maka orang itu sangat berbahaya kitu menggung. Ya, orang itu sangat berbahaya. Jika demikian, kenapa orang itu tidak dilenyapkan saja? Aku masih berpikir bahwa ia akan dapat kita manfaatkan. Ia akan dapat menjadi sasaran tuduhan pembunuhan alas para senapati di rumah Raden Ayu Prawira Yuda justru karena Wicitra itu menjadi gelak untuk mengambil kemanakannya sendiri menjadi istrinya. Kenapa kitu menggung menolak bekerja bersama? Orang itu tentu berpikir seperti yang aku pikirkan. Ia berharap bahwa kitalah yang dituduh membunuh para senapati di rumah itu untuk memberikan kesan kekacauan di para nganom. Tetapi jika benar demikian, maka Kang Jeng Adipati Yuda Pati sendiri yang akan menghabisi kita. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan? Aku memang ragu-ragu. Jika demikian, kita lenyapkan saja orang itu. Habis perkara. Kau akan melakukannya? Mumpung belum jauh, kitu menggung. Terserah saja kepadamu. Baik. Aku akan menyusulnya. Lidah orang itu tentu sangat berbisa. Kitu menggung mengangguk sambil berkata, berhati-hatilah. Orang itu tentu licik-licin dan tidak tahu malu. Ia akan dapat berbuat apa saja. Baik, kitu menggung. Surah beranggah itu pun kemudian telah turun pula ke halaman. Dengan cepat ia keluar dari regol halaman menyusul Raden Wichitra yang telah menyusup ke dalam kegelapan. Namun Surah beranggah sudah menduga kemana Raden Wichitra itu akan pergi. Raden Wichitra itu mempunyai seorang selir yang tinggal di padukuhan sebelah berantara dua bulak yang tidak terlalu panjang. Aku harus menyusulnya pada saat Raden Wichitra berada di bulak yang kedua itu lebih panjang sehingga jaraknya dari padukuhan di sebelah menyebelah tidak terlalu dekat. Seandainya Raden Wichitra itu berteriak, suaranya tidak akan terdengar dari padukuhan. Sebenarnya Surah beranggah sudah dapat melihat sosok Raden Wichitra sesaat sebelum ia memasuki padukuhan. Tetapi Surah beranggah membiarkannya saja. Dengan hati-hati ia terus mengikutinya sampai Raden Wichitra itu muncul dari gerbang padukuhan di sebelah lain dan memasuki bulak yang lebih panjang. Ketika Raden Wichitra sampai di tengah-tengah bulak, maka Surah beranggah pun mempercepat langkahnya, sehingga jaraknya pun menjadi semakin dekat. Kenapa tergesa-gesa Raden Sapa Surah beranggah ketika Raden Wichitra sampai di simpang empat di tengah-tengah bulak itu? Raden Wichitra terkejut. Ia pun segera berhenti dan memutar tubuhnya. Dalam keremangan malam Raden Wichitra itu melihat Surah beranggah berdiri beberapa langkah di hadapannya. Surah beranggah desis Raden Wichitra. Ya, Raden, apakah kau menyusulku atau kau memang akan pergi searah dengan aku? Aku memang sengaja menyusul Raden. Apakah ada pesan dari Ketumenggung? Tidak Raden. Tidak ada pesan apa-apa. Jadi? Keperluanku sendiri. Keperluanmu sendiri? Ya. Keperluan apa? Aku ingin membunuh Raden. Hi Raden Wichitra terkejut sehingga sesaat ia tidak dapat berbicara apa-apa. Jangan menyesali nasib burukmu Raden. Kau merupakan ancaman bagi kami. Maksudku Ketumenggung reksadrana serta aku dan gerombolanku yang baru akan aku susun kembali. Kenapa aku kau anggap ancaman bagimu dan Ketumenggung? Lidah Raden itu sangat tajam dan bahkan beracun. Karena itu, untuk mengamankan diri, Ketumenggung dan aku menganggap lebih baik jika Raden ditiadakan saja sehingga tidak akan mungkin dapat memfitnah kami. Tentang para senapati di rumah Raden Ayu Prawira Yuda itu jangan dicemaskan. Kami akan membunuh mereka semuanya. Sayang bahwa seorang di antara mereka sudah mati. Nampaknya kau dan Ketumenggung reksadrana sudah gila. Kau kira dengan membunuh aku, kalian dapat melakukan rencana kalian dengan baik. Surabrangah, ada atau tidak ada, aku tidak akan mempengaruhi rencanamu yang kau susun dengan Ketumenggung reksadrana. Kau tidak dapat memelah diri lagi Raden. Sekarang sudah saatnya kau mati. Karena itu, kau harus mengikhlaskan nyawamu. Jantung Wichitra terasa berdegup semakin keras. Kemarahannya kepada Ketumenggung reksadrana dan Surabrangah masih belum mengendap. Kini Surabrangah itu telah menantangnya. Karena itu, maka Raden Wichitra itu pun berkata Surabrangah. Jangan meremahkan orang lain. Kau kira aku silau melihat tampangmu serta gemetar mendengar namamu. Jika kau menang ingin menantangku, baiklah. Aku juga laki-laki seperti kau. Kau kira akan takut menghadapimu. Aku tidak mengira bahwa Raden akan menjadi ketakutan. Aku tahu bahwa Raden tentu akan menerima tantanganku. Bagus Surabrangah. Jika demikian, kau akan aku yang akan mati di sini. Surabrangah tertawa pendek. Katanya, jika memang demikian, bersiaplah Raden. Aku datang untuk membunuhmu. Hanya jika kau berhasil membunuhku sajalah maka kau akan selamat. Tetapi jika kau tidak berhasil membunuhku, maka kaulah yang akan mati. Kita sama-sama laki-laki Surabrangah. Meskipun kau pemimpin berandal yang namamu menakutkan, tetapi jangan bermimpi akan dapat mengalahkan aku. Bersiaplah untuk mati Raden. Raden Wichitra mengeram. Namun ia pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Surabrangah pun segera meloncat menyerang. Tangannya terjulur menggapai ke arah dada. Namun Raden Wichitra menangkis sambil meloncat ke samping. Demikianlah, maka keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Ternyata tidak seperti yang diduga oleh Surabrangah, bahwa Raden Wichitra akan dapat dengan mudah dikalahkannya. Tetapi ternyata bahwa Raden Wichitra juga seorang yang tangkas. Raden Wichitra tidak hanya sekedar mampu mengelak dan berloncatan surut. Tetapi dengan garang Raden Wichitra pun telah membalas menyerang. Dengan demikian, maka telah terjadi benturan-benturan antara dua kekuatan yang ternyata seimbang sehingga keduanya berganti-ganti harus bergeser surut. Ternyata orang ini juga mempunyai kemampuan yang tinggi berkata Surabrangah di dalam hatinya. Sementara itu, Raden Wichitra pun harus mengakui kenyataan yang dihadapinya, bahwa Surabrangah memiliki kekuatan yang besar serta ketahanan tubuh yang tinggi. Dengan demikian pertempuran ini semakin menjadi semakin seru. Keduanya saling menyerang dengan mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan mereka. Ketika kaki Raden Wichitra itu menyambar dada Surabrangah, maka Surabrangah pun telah terdorong beberapa langkah surut. Dengan cepat Raden Wichitra memburunya. Dengan loncatan panjang, maka sekali lagi kaki Raden Wichitra terayun mendatar, justru menyambar kening Surabrangah. Surabrangah tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya. Tubuhnya pun terlempar dan terguling jatuh menimpa tanggul parit. Tetapi dengan cepat Surabrangah melenting bangkit. Ketika Raden Wichitra meloncat mendekatinya, Surabrangah lah justru menyongsongnya. Surabrangah lah yang mendahului menyerang Raden Wichitra. Tangannya tetap menghantam perut. Raden Wichitra mengaduh tertahan. Di luar sadarnya Raden Wichitra itu membengkok sambil memegangi perutnya dengan kedua belah tangannya. Pada saat itu Surabrangah dengan cepat menekan kepala Raden Wichitra serta membenturnya dengan lututnya. Sekali lagi Raden Wichitra mengaduh. Tetapi ia tidak membiarkan kepalanya sekali lagi dibenturkan ke lutut Surabrangah. Karena itu, maka ia pun segera menggeliat. Raden Wichitra justru telah menjatuhkan dirinya berguling beberapa kali untuk mengambil jarak. Surabrangah yang marah dengan cepat meloncat menerkam. Kedua tangannya terjulur lurus menggapai leher Raden Wichitra. Tetapi tubuh Surabrangah justru menerpa kedua kaki Raden Wichitra yang merapat. Ketika kedua kaki itu dihentakannya, maka Surabrangah telah terlempar beberapa langkah. Sekali lagi Surabrangah terpelanting jatuh menimpa tanggul parit. Sekejap kemudian, keduanya telah meloncat bangkit berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Keduanya pun kemudian bergeser beberapa langkah. Kepala Raden Wichitra yang terantuk lutut Surabrangah masih terasa pening. Perutnya pun masih mual. Sementara itu, punggung Surabrangah pun terasa nyeri setelah dua kali menimpa tanggul parit di pinggir jalan. Namun keduanya berusaha untuk mengatasinya dengan mengerahkan daya tahan masing-masing. Tubuh muliat juga Raden geram Surabrangah. Setankah Surabrangah. Ternyata tulang-tulang muliat juga. Tetapi jangan mimpi kau dapat keluar dengan selamat. Besok orang-orang yang lewat akan menemukan tubuh gegeduk berandal yang ditakuti itu terbaring di simpang empat ini. Tetapi itu sudah nasibmu. Kau sendirilah yang datang kepadaku untuk mengantarkan nyawamu. Mulutmu sajalah yang besar Raden. Tetapi tenagamu tidak lebih besar dari tenaga seorang perempuan tua sakit-sakitan. Tetapi kau tidak dapat menahannya. Dengan mudah aku melemparkanmu menghantam tanggul parit itu. Surabrangah tidak menjawab lagi. Dengan garangnya Surabrangah telah meloncat menyerang. Pertempuran di antara keduanya segera menyala lagi. Keduanya berloncaran dengan cepat, melingkar-lingkar di gelapnya malam. Mereka saling menyerang dan saling menghindar. Benturan-benturan terjadi semakin sering. Serangan-serangan pun semakin sering pula mengenai sasarannya. Setelah mengerahkan tenaga dan kemampuan mereka beberapa lama, maka nafas mereka pun mulai memburu di lubang hidung mereka. Keringat pun bagaikan diperas dari tubuh mereka. Pakaian mereka telah basah kuyuk dilekati debu yang semakin tebal. Namun tidak segera dapat diketahui, siapakah yang akan memenangkan pertempuran itu. Ahimbiya Wichitra merasa bahwa tidak ada gunanya untuk bertempur terus. Wichitra pun meragukan kemampuannya sendiri untuk dapat mengalahkan Surabrangah yang bertempur semakin kasar. Dan bahkan menjadi buas dan liar. Meskipun demikian, Wichitra pun meragukan kemampuan Surabrangah, bahwa ia akan dapat mengalahkannya. Sebenarnya lah, bahwa beberapa saat kemudian, tenaga mereka pun telah menjadi semakin menyusut. Ketika Surabrangah terpelanting jatuh, maka ia memerlukan waktu beberapa saat untuk bangkit. Tetapi Wichitra pun tidak mampu lagi untuk mendekatinya dengan cepat untuk menyerang pada saat Surabrangah bangkit dan belum bersiap menghadapi serangannya. Namun Wichitra pun terdorong jatuh dan terjerembab ke dalam parit yang mengalir ketika serangannya tidak mengenai sasaran. Bahkan Surabrangah sempat mendorongnya dengan sisa tenaganya. Ketika Wichitra itu kemudian bangkit maka ia pun berkata, tidak ada gunanya perkelahian ini diteruskan. Aku akan pergi. Pada kesempatan Iain, aku akan menikamu dengan kerisku ini. Surabrangah termangu-mangu sejenak. Surabrangah melihat keris di tangan Raden Wichitra. Karena itu maka ia pun telah menarik pisau belatinya. Tetapi Raden Wichitra itu tidak menyerangnya. Tertatih-tatih Raden Wichitra itu justru melangkah menjauh sambil berkata, kita cari kesempatan yang lebih baik. Surabrangah. Aku akan benar-benar membunuhmu. Kenapa tidak kita selesaikan sekarang saja Raden geram Surabrangah. Tanganmu tidak lagi kuat menekankan pisaumu itu di dadaku. Aku pun sudah kehabisan tenaga untuk menikam jantungmu. Aku menyesal bahwa aku terlambat menarik kerisku. Aku akan menunggu, Raden. Bagus. Kapanpun saatnya kita akan menyelesaikan persoalan di antara kita ini. Setelah aku membunuhmu, maka aku akan membunuh Kitu menggung reksadrana yang tamak itu. Persetan dengan celotahmu itu. Raden Wichitra pun kemudian dengan langkah gontai meninggalkan simpang empat di bulak panjang itu. Sementara Surabrangah pun tidak mengejarnya. Surabrangah sendiri sudah merasa kehabisan tenaga, sehingga seandainya mereka bertempur terus, maka mereka tentu hanya akan saling melukai. Tubuh mereka akan terkapar di simpang empat itu. Jika besok mereka diketemukan oleh orang lewat, maka mereka ternyata masih belum mati. Ternyata anak iblis itu mampu mempertahankan hidupnya geram Surabrangah. Sementara itu, Raden Wichitra pun melangkah semakin lama semakin jauh menusuk masuk ke dalam gelapnya malam. Sejenak kemudian, simpang empat itu sudah menjadi lengang. Surabrangah masih berada di simpang empat itu, duduk di atas tanggul parit yang basah. Namun sejenak kemudian, Surabrangah yang letih itu pun bangkit berdiri. Kakinya terasa menjadi sangat berat ketika ia melangkah untuk kembali ke rumah Kitumenggung Reksadrana. Di dini hari, Surabrangah itu telah berada di rumah Kitumenggung Reksadrana. Surabrangah duduk di lantai. Di bawah cahaya lampu minyak ia melihat noda-noda darah pada pakaiannya. Ternyata di tubuhnya terdapat gorsan-gorsan luka. Ketika ia terjatuh menimpa tanggul parit serta beberapa kali tubuhnya terdorong dan tersandar pada pohon turi yang tumbuh di pinggir jalan, agaknya batu-batu padas, serta kulit batang turi yang kasar itu telah melukai kulitnya. Kitumenggung Reksadrana yang berjalan hilir mudik di ruang itu dengan geram bertanya, jadi kau gagal membunuh iblis yang lidahnya bercabang itu? Aku mohon maaf, Kitumenggung. Ternyata nyawara dan wicitra itu lihat juga. Ia mampu mempertahankan diri untuk beberapa lama sebelum ia meninggalkan arna pertempuran. Kau tidak mengejarnya? Aku sendiri hampir kehabisan tenaga, Kitumenggung. Jika aku mengejarnya dan perkelahian itu berlanjut, mungkin kami berdua akan pingsan di simpang empat itu. Jika tubuh kami berdua ditemukan oleh orang lewat, maka tentu akan menjadi bahan pembicaraan yang panjang. Orang-orang akan mengira bahwa kau berusaha menyambun Raden Wicitra. Tetapi Raden Wicitra lelah melawan sehingga kalian berdua menjadi pingsan. Dengan demikian, aku akan dipenjara dan bahkan akan timbul kesan, bahwa kateguhan pun telah menjadi tidak aman seperti para nganom. Tetapi Wicitra itu tentu akan menyebar racun dengan lidahnya yang bercabang itu. Tetapi sudah banyak orang yang mengenalnya sebagai iblis yang lidahnya bercabang, Kitumenggung. Kau sudah mulai surah beranggah. Kau harus menyelesaikannya. Tentu Kitumenggung, aku akan menyelesaikannya. Jangan terlalu lama. Ya, tentu tidak terlalu lama. Tetapi bukan hari ini. Kitumenggung itu pun kemudian mengeram, aku mau tidur. Terserah apakah kau akan tidur atau tidak. Aku akan tidur di lincak panjang di serambi itu saja Kitumenggung. Di sisa malam itu, Raden Wicitra telah mengetuk rumah seorang perempuan. Rumah perempuan yang memang menjadi tempat persinggahannya. Siapa di luar terdengar suara seorang perempuan bertanya dari dalam. Aku Nyi, Wicitra. Raden Wicitra menarik nafas panjang ketika ia mendengar langkah kaki ke pintu. Sejenak kemudian, maka pintu itu pun telah terbuka. Seorang perempuan berdiri termangu-mangu di belakang pintu yang terbuka itu. Tertatih-tatih Raden Wicitra melangkah masuk. Raden, kenapa bertanya perempuan itu ketika ia melihat keadaan Wicitra yang wajahnya nampak pengap kebiru-biruan. Setelah pintu itu ditutup kembali, maka perempuan itu telah menggandeng Raden Wicitra ke sebuah lincak panjang. Raden Wicitra yang letih itu pun segera duduk di lincak itu sambil berdesah. Tubuhku terasa sakit semuanya. Tulang-tulangku bagaikan menjadi retak. Isi rongga dadaku seakan-akan telah rontok terguguran. Kenapa? Raden telah berkelahi lagi memperebutkan puteri yang bernama Rantamsari itu? Tidak. Bohong. Raden tentu berkelahi lagi seperti beberapa waktu yang lalu. Waktu itu Raden datang sambil mengeluh. Raden minta aku memijit tubuh Raden yang terasa sakit. Tetapi Raden berbicara terus-menerus tentang perempuan yang bernama Rantamsari itu. Bukankah hatiku menjadi sakit? Kau tidak usah menjadi sakit hati. Aku tidak akan meninggalkanmu, meskipun aku akan menikah dengan Rantamsari Kelak. Sekarang, dalam keadaan seperti ini, kenapa Raden tidak pergi saja ke rumah Rantamsari? Rantamsari rumahnya jauh sekali. Ia tinggal di Paranganom, sementara kita berada di Kateguhan. Sekarang Raden kemarim awapa. Kau lihat keadaanku? Tolong, obati luka-lukaku. Aku juga memerlukan ganti pakaian. Bukankah ada pakaianku yang aku tinggalkan di sini? Perempuan itu pun kemudian telah merawat Raden wicitra. Ia telah merebus air untuk mandi. Kemudian menyediakan ganti pakaian serta menyiapkan minuman hangat. Namun ketika ia menerima pakaian wicitra yang kotor, yang basah oleh keringat dan dilekati debu yang tebal, maka yang pertama-tama dicarinya adalah uang di kantong baju itu. Tetapi perempuan itu hanya menemukan beberapa keping uang kecil saja, sehingga ia masih bernafsu untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi. Baru ketika Raden wicitra tertidur setelah mandi air hangat, berganti pakaian dan minum-minuman panas, perempuan itu sempat membuka kantong ikal pinggang Raden wicitra. Di kantong ikat pinggang itu, ia menemukan uang lebih banyak lagi. Demikianlah, maka dendam Raden wicitra kepada Kitu menggung reksadrana dan kepada Surabrangah pun menjadi semakin dalam. Demikian pula sebaliknya, Kitu menggung reksadrana dan Surabrangah pun menjadi semakin benci kepada Raden wicitra. Bagi Kitu menggung reksadrana dan bagi Surabrangah, Raden wicitra harus disingkirkan. Namun demikian, baik Raden wicitra maupun Kitu menggung tidak ada yang berani memberikan laporan kepada Kang Jeng Adipati Yudapati tentang kejahatan yang pernah mereka lakukan. Mereka berniat membuat penyelesaian sendiri atas persoalan di antara mereka. Dalam pada itu, di Paranganom, Wismaya melihat hubungan antara Raden Ajeng Rantamsari dan Sasangka menjadi semakin rapat. Bahkan Wismaya pun pernah menyampaikan persoalannya kepada Raden Madiasta. Tetapi Raden Madiasta sendiri merasa agak bingung apa yang harus dilakukannya. Sasangka sama sekali sudah tidak lagi merasa malu, Raden berkata Wismaya. Aku tidak tahu apa yang sebaiknya aku lakukan, Kakang. Mungkin kematian Rembana tidak ada hubungannya dengan Raden Ajeng Rantamsari, tetapi bukan berarti bahwa kemungkinan itu tidak ada sama sekali. Kakang Sasangka memang menimbulkan beberapa pertanyaan. Kadang-kadang aku merasa takut memikirkannya. Mungkin apa yang Raden takutkan itu, sama seperti yang aku takutkan pula. Apa yang Kakang takutkan? Pernah tersirat dalam pembicaraan kita sebelumnya, Raden. Tetapi kita masing-masing tidak mengatakannya dengan terbuka. Hubungan antara kematian Kakang Rembana dengan apa yang dilakukan oleh Sasangka sekarang? Ya, Raden. Tegasnya, dugaan bahwa Kakang Sasangka lah yang telah membunuh Kakang Rembana? Ya, aku pun menjadi curiga, karena sebelumnya Sasangka pernah memperingatkan Rembana agar tidak berhubungan terlalu rapat dengan Raden Ajeng Rantamsari. Tetapi waktu itu menurut Kakang Wismaya, Kakang Sasangka mengucapkan peringatannya dengan jujur. Maksudnya, Kakang Sasangka benar-benar memperingatkan Rembana agar Rembana tidak menjadi sangat kecewa di kemudian hari. Hatinya tidak menjadi sangat pedih, jika Raden Ajeng Rantamsari itu tiba-tiba telah direnggut dari sisinya. Ya, menurut tanggapanku waktu itu memang demikian, Raden. Tetapi apa yang terjadi kemudian membuat aku menjadi ragu-ragu. Aku harus berhati-hati menghadapi persoalan ini, Kakang. Raden. Bagaimana menurut pendapat Raden, jika Raden berusaha berdiri di antara Sasangka dan Raden Ajeng Rantamsari? Aku tidak dapat melakukannya, Kakang. Nanti akan dapat timbul salah paham pada Bibi. Raden akan berterus terang mengatakan kepada Raden Ayu Prawira Yuda. Raden Madiasta menarik nafas panjang. Selama ini, bibinya bersikap amat baik kepadanya. Apalagi menurut ayahandanya, Kang Jeng Adipati Prangkusuma dan Paranganom, bibinya pernah berniat untuk menempatkan Raden Ajeng Rantamsari di sisi Kang Jeng Adipati Yudapati di Kateguhan. Padahal menurut penglihatan orang-orang keteguhan, Raden Ajeng Rantamsari adalah adik Kang Jeng Adipati Yudapati, meskipun sebenarnya hanyalah adik tiri yang berbeda ayah dan ibu. Karena Raden Madiasta tidak segera menjawab, Wismaya itu pun bertanya pula, bagaimana menurut Raden? Raden Madiasta masih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun justru bertanya, bagaimana menurut tanggapan Kakang Wismaya terhadap sikap Bibi Prawira Yuda? Nampaknya Bibi sama sekali tidak menaruh keberatan. Pada saat Raden Ajeng Rantamsari berhubungan dengan Rembana, Raden Ayu Prawira Yuda juga tidak berusaha mencegahnya. Seharusnya Bibi tidak membiarkan Kang Mbok Rantamsari bersikap seperti itu. Wismaya terdiam. Sementara Raden Madiasta itu berkata di dalam hatinya, mungkin Bibi merasa sangat kecewa, bahwa Kakang Mas Adipati Yuda Pati telah menolaknya, sehingga akhirnya Bibi justru menjadi tidak peduli lagi atas apa yang dilakukan oleh Kang Mbok Rantamsari dalam hubungannya dengan seorang laki-laki. Tetapi jika itu benar, maka malanglah nasib Kang Mbok Rantamsari. Dengan demikian maka keduanya tidak menemukan kesimpulan apa-apa yang akan dapat mereka sampaikan kepada Sasangka. Sehingga untuk sementara baik Wismaya maupun Raden Madiasta masih akan tetap berdiam diri. Dalam pada itu, Raden Madiasta pun telah teringat akan dirinya sendiri yang telah menjalin hubungan dengan anak perempuan Ki Demang Panjer. Ayah Handanya masih tetap berpegang kepada ajaran orang-orang tua, bahwa keturunan akan memegang peran penting dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai putra seorang Adipati, maka tidak sepatutnya, ia mengambil anak perempuan Demang Panjer itu untuk menjadi sisihannya. Jika pada saatnya, seandainya hubungan Sasangka dan Kang Mbok Rantamsari dapat diterima oleh bibi perawira Yuda, sehingga kemudian disampaikan kepada Ayah Handa, aku tidak yakin, bahwa Ayah Handa akan menyetujuinya. Ayah Handa tentu menghendaki, bahwa Kang Mbok Rantamsari mendapat jodoh seorang yang mempunyai derajat yang setidak-tidaknya tidak berada pada lapisan yang terlalu jauh dari Kang Mbok Rantamsari sendiri. Bukan hanya sekedar seorang senapati kecil yang masih berpangkat lurah prajurit berkata Raden Madiasta di dalam hatinya. Sebenarnya lah, dari hari ke hari hubungan Sasangka dengan Raden Ajeng Rantamsari menjadi semakin dekat. Sementara itu, Raden Ayu Prawira Yuda memang tidak berusaha mencegahnya. Hanya setiap kali Raden Ayu sempat memperhatikan tingkah laku puterinya itu dari bilik pintu butulan yang sedikit terbuka, Raden Ajeng Rantamsari duduk bersama Sasangka di longkangan atau di halaman belakang. Sekali-sekali Raden Ayu memang memanggil puterinya. Tetapi karena Raden Ayu menjadi kesal, bahwa Raden Ajeng Rantamsari seakan-akan melupakan kain yang sedang dibatiknya. Kapan kainmu itu selesai Rantamsari bertanya ibunya? Aku sedang letih ibu. Apa yang kau lakukan, sehingga kau menjadi letih? Mungkin aku sedang tidak enak badan. Udara terasa terlalu panas, sehingga rasa-rasanya aku lebih senang duduk di taman atau di bawah pepohonan di halaman belakang. Tetapi kainmu itu jangan dilupakan Rantamsari. Setiap hari, meskipun hanya sedikit, sebaiknya kau coret kainmu itu. Jika kelak kain itu sudah siap, maka kau akan dengan bangga mengenakannya, karena kain itu kau batik sendiri. Raden Ajeng Rantamsari yang menjadi muram itu menjawab, Aku akan mengerjakannya malam nanti, ibu. Jangan terlalu sering mengerjakan di malam hari. Terangnya lampu minyak dan terangnya dahaya matahari itu berbeda, Rantamsari. Baiklah, ibu. Besok aku akan mulai membatik di pagi hari. Kenapa besok? Hari ini aku akan beristirahat. Hari ini aku tidak akan mengerjakan apa-apa. Raden Ayu Prawira Yudha hanya dapat menarik nafas panjang. Sementara itu, Raden Ajeng Rantamsari pun segera meninggalkannya. Selain kegelisahan yang timbul karena hubungan sasangka dengan Raden Ajeng Rantamsari, maka agaknya tidak pernah lagi terjadi gangguan di rumah Raden Ayu Prawira Yudha. Raden Wichitra pun tidak pernah datang lagi mengganggu kemanakannya. Meskipun demikian, Raden Madiasta masih saja ragu-ragu untuk meninggalkan rumah bibinya untuk pergi ke panjer. Jika pada saat ia pergi terjadi sesuatu di rumah itu, maka ayahandanya tentu akan menjadi sangat marah kepadanya. Yang dapat dilakukan oleh Raden Madiasta jika ia merasa jemuh berada di rumah bibinya, maka ia pun minta diri untuk pulang ke Kadipaten. Tetapi tidak terlalu lama ia harus sudah berada di rumah bibinya lagi. Di Kadipaten Madiasta dapat bermain-main kuda bersama Raden Wichitra, seorang penggemar kuda. Tetapi ketika ia sudah berada di rumah bibinya lagi, maka ia akan berada dalam suasana yang tegang. Bukan saja karena setiap saat akan dapat muncul orang-orang yang berniat jahat, tetapi juga karena hubungan antara sasangka dan Raden Ajeng Rantamsari yang mendebarkan itu. Namun Raden Madiasta masih juga merasa heran bahwa bibinya, Raden Ayu Prawira Yuda tidak berbuat apa-apa. Raden Ayu Prawira Yuda itu seakan-akan tidak mengetahui bahwa Raden Ajeng Rantamsari sudah tenggelam dalam mimpinya. Raden berkata Wismaya yang menjadi semakin tegang apakah kita masih akan tetap berdiam diri? Sasangka telah melampaui batas tugasnya. Jika pada suatu saat, Raden Ajeng Rantamsari itu direnggut dari sampingnya karena berbagai macam alasan, maka Sasangka akan dapat menjadi gila. Baiklah, Kakang. Biarlah besok aku berbicara dengan Kakang Sasangka. Aku juga merasa bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di sini, justru oleh titik prajurit para nganom sendiri. Sekarang, selagi masih ada kesempatan, aku harus menjegahnya. Raden dapat membawa perintah dari Kang Jeng Adipati bahwa Sasangka dipindahkan dari tugasnya yang sekarang. Agar tidak terlalu melukai hatinya, maka sebaiknya kita bersama-sama digeser dari tugas kita ini dan digantikan dengan orang-orang baru sama sekali, namun yang dapat dipercaya. Tetapi sebelumnya, aku akan berterus terang, Kakang. Mungkin Kakang Sasangka akan menjadi kecewa atau bahkan marah kepadaku. Mungkin Kakang Sasangka akan menjadi salah sangka. Mungkin Kakang Sasangka mengira bahwa aku sendiri menginginkan Kang Mbok Rantamsari sehingga aku berusaha memisahkannya gadis itu. Dalam keadaan yang demikian, maka aku akan mempergunakan kuasaku sebagai putera Adipati Paranganom yang diserahi memimpin para senapati yang bertugas di sini. Namun yang akan menyulitkan adalah jika Bibi justru menginginkan hubungan itu berlanjut. Jika demikian, segala sesuatunya terserah saja kepada Raden Ayu Prawira Yuda. Kita memang tidak akan dapat mencampurinya. Raden Madiasta mengangguk-angguk. Dalam pada itu, suasana di rumah Raden Ayu Prawira Yuda itu terasa agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Terasa sekat yang membatasi hubungan antara Wismaya dan Sasangka menjadi semakin tegal. Keduanya tidak banyak lagi berbicara, sehingga seakan-akan di antara keduanya telah timbul persoalan yang gawat. Sementara itu Raden Madiasta juga membatasi dirinya. Ia pun tidak banyak berbicara, baik dengan Sasangka maupun dengan Wismaya. Ketika kemudian malam turun, maka Raden Madiasta itu pun berkata kepada keduanya, Aku akan berada di seram di belakang, Kakang. Sebaiknya salah seorang dari Kakang berdua beristirahat saja dahulu, agar setelah lewat tengah malam ada di antara kita yang berjaga-jaga. Baik, Raden jawab Sasangka, biarlah aku berjaga-jaga sekarang. Aku akan membangunkan Wismaya setelah lewat tengah malam nanti. Sementara itu Wismaya menyahut, Raden sendiri juga harus beristirahat. Hampir setiap malam Raden berjaga-jaga semalam suntuk, sedangkan kami dapat membagi waktu. Raden Madiasta tersenyum. Katanya biarlah. Jika aku merasa letih dan mengantuk, aku akan tidur. Sejenak kemudian, maka Raden Madiasta pun telah meninggalkan serambi gandok. Sementara dengan tidak banyak berbicara lagi, Wismaya pun masuk ke dalam biliknya di gandok. Di serambi gandok Sasangka duduk sendiri. Dipandanginya daun pepohonan di halaman yang bergoyang di terpa angin malam yang basah. Namun Sasangka pun kemudian bangkit berdiri dan turun ke halaman. Terasa angin bertiup semakin keras. Ketika Sasangka kemudian menengadahkan wajahnya ke langit, maka dilihatnya langit gelap. Tidak ada sepercik bintang pun yang nampak. Bahkan sekali-sekali kilat mulai merebak cahayanya memancar sekilas menyilaukan. Disusul oleh gelegar guluh yang bagaikan melingkar-lingkar menyusuri lereng-lereng pegunungan. Sasangka menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya pintu bilik di gandok yang tertutup. Bilik yang satu berisi Wismaya. Sedangkan bilik yang lain kosong. Sasangka pun kemudian melangkah menyusuri halaman depan rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Rumah yang terhitung besar itu berdiri bagaikan membeku. Meskipun angin bertiup semakin kencang, tetapi rumah itu sama sekali tidak tergoyahkan. Hanya nyala lampu minyak di pendapa yang terombang ambing oleh hembusan angin. Kilat masih sekali-sekali menyambar disusul oleh suara guruh yang menderu. Ketika hujan turun, maka Sasangka pun telah berada di tangga pendapa. Terasa percikan air hujan yang dihembus angin mengusap ketubuhnya. Dingin malah menjadi semakin dalam menusuk kulit. Beberapa saat lamanya Sasangka berdiri di pendapa. Tiba-tiba saja ia merasa bertanggung jawab atas rumah itu. Seakan-akan rumah itu adalah rumahnya sendiri. Rumahnya yang akan dihuninya bersama seorang perempuan yang bernama Rantam Sari. Sasangka itu pun kemudian telah naik ke pendapa. Dipandanginya Saka Guru yang berdiri tegak menyangga atap pendapa rumah yang terhitung besar itu. Pintu peringgitan yang tertutup. Gebyo kayu yang tebal serta hiasan dinding yang serasi dengan warna kayu nangka yang sudah tua. Kuning ke coklat-coklatan. Tiba-tiba saja Sasangka merasa wajib untuk mengelilingi rumah itu. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan seisi rumah itu, melampaui tanggung jawab seorang prajurit yang bertugas. Sasangka merasa seakan-akan ia sedang prajurit yang bertugas. Sasangka merasa seakan-akan ia sedang melindungi keluarganya sendiri dari kemungkinan buruk yang dapat terjadi setiap saat. Hujan pun menjadi semakin lebat. Kilat menjadi semakin sering memancar di langit. Angin berhembus semakin kencang mengguncang pepohonan. Di luar sadarnya, Sasangka memandang pintu bilik di gandok yang nampak dari pendapa. Pintu itu kedua-duanya masih tertutup rapat. Wismaya tentu masih berada di dalamnya. Bahkan orang itu sudah tertidur melingkar di bawah selimutnya yang kusut. Aku harus mengelilingi rumah ini berkata Sasangka di dalam hati, Raden Madiasta tentu duduk saja di serambi. Pemalas itu tentu segan turun ke dalam lebatnya hujan. Atau mungkin Raden Madiasta malah masuk ke dalam rumah, duduk-duduk sambil bergurau dengan Raden Ayuprawira Yuda dan Raden Ajeng Rantamsari sambil minum minuman hangat. Jantung Sasangka bergetar. Di dalam hatinya ia berkata, jika Raden Ajeng Rantamsari membuat minuman hangat, seharusnya akulah yang dilayaninya. Bukan Raden Madiasta. Tiba-tiba saja Sasangka itu ingin pergi ke serambi belakang. Untuk beberapa saat ia masih mencoba menahan diri. Ia tidak dapat pergi ke serambi belakang melewati pintu peringgitan, masuk ke ruang dalam, kemudian lewat serambi samping sampai ke serambi belakang. Jika ia akan pergi ke serambi belakang, maka ia harus melingkari rumah yang terhitung besar itu. Tetapi ternyata Sasangka tidak dapat menahan dirinya lagi. Ada dorongan yang sangat kuat yang memaksanya untuk turun ke halaman meskipun hujan menjadi semakin lebat. Sementara itu, ternyata Raden Madiasta juga tidak duduk saja di serambi. Hujan yang semakin lebat itu telah membuat hatinya menjadi tidak tenang. Ada sesuatu yang menggelitiknya, agar Raden Madiasta itu turun untuk melihat-lihat keadaan. Dengan demikian maka Raden Madiasta pun telah masuk ke dalam kegelapan, menyusuri dinding rumah. Di bawah umper yang tidak terlalu lebar Raden Madiasta bergeser ke arah longkangan. Malam terasa sepi. Meskipun Raden Madiasta menyusuri emperan rumah, namun pakaiannya masih juga menjadi basah. Ketika Raden Madiasta itu berada di longkangan, dilihatnya longkangan itu sepi sekali. Lampu minyak di serambi samping agaknya telah pada moleh tiupan angin yang kencang. Sejenak Raden Madiasta berdiri termangu-mangu. Namun sejenak kemudian, ia pun mulai bergerak dalam kegelapan menuju ke seketeng. Ketika kilat menyambar di langit, Raden Madiasta melihat bahwa pintu seketeng itu sedikit terbuka. Apakah pintu itu lupa tidak ditutup? Dari longkangan Raden Madiasta melihat bilik tempat para pembantu di rumah itu yang berada di sebelah dapur, sudah gelap. Agaknya para pembantu di rumah itu pun sudah tertidur nyenyak. Jantung Raden Madiasta terasa menjadi semakin berdebaran. Ia tidak tahu apa yang telah menyebabkannya. Ia sudah beberapa lama berada di rumah bibinya. Ia sudah mengalami berkali-kali mengelilingi rumah itu di malam hari. Bahkan pada saat hujan yang lebat sekalipun seperti malam itu. Raden Madiasta itu bergeser terus melekat dinding agar air hujan tidak tercurah langsung ke tubuhnya. Emperan di atasnya masih juga serba sedikit melindunginya dari hempasan air hujan yang seperti tertuang dari langit. Tetapi untuk pergi ke seketeng maka Raden Madiasta tidak dapat menghindari curahan air hujan. Berlari-lari kecil Raden Madiasta menuju ke seketeng. Meskipun jaraknya tidak terlalu panjang tetapi pakaian Raden Madiasta menjadi basah kuyuk. Namun demikian Raden Madiasta keluar dari pintu seketeng, ia menjadi sangat terkejut. Ia melihat sesosok tubuh yang menelungkup di tangga serambi gandok. Dengan cepat Raden Madiasta itu berlari. Tanpa menghiraukan air hujan, maka Raden Madiasta pun segera berjongkok di samping tubuh itu. Ketika ia menelentangkannya, maka sekali lagi Raden Madiasta terkejut, sehingga terasa jantungnya bagaikan berhenti berdetak. Kakang Sasangka Raden Madiasta hampir berteriak. Raden suara Sasangka lemah sekali. Kakang Wismaya. Kakang Wismaya teriak Raden Madiasta. Tetapi suaranya larut oleh deru derasnya hujan. Raden Madiasta tidak meninggalkan Sasangka yang menjadi sangat lemah. Karena itu, maka Raden Madiasta pun segera memungut sebuah batu sebesar telur. Dilemparkannya batu itu ke pintu bilik Wismaya. Derak batu yang mengenai pintu itu telah mengejutkan Wismaya yang memang sedang tidur nyenyak. Justru karena hujan yang deras sehingga dinginnya udara malam membuatnya semakin terlena. Dengan cepat Wismaya meloncat bangkit dari pembaringannya, ia sempat membenahi pakaiannya sejenak. Kemudian diraihnya keris yang tergolek di pembaringannya. Sejenak kemudian, maka pintu bilik itu pun terbuka. Tetapi Wismaya tidak segera meloncat keluar. Peristiwa yang telah merenggut nyawa rembana membuatnya berhati-hati. Tetapi demikian pintu terbuka, maka didengarnya di antara deru air hujan suara memanggil, Kakang Wismaya. Kakang Wismaya. Suara itu suara Raden Madiasta. Meskipun berbaur dengan hujan yang deras, namun Wismaya tetap dapat mengenalinya. Karena itu, maka Wismaya pun segera berlari ke tangga. Dengan serta merta ia pun berjongkok pula di sisi Sasangka. Sasangka suara Wismaya pun ditelan oleh deru air hujan. Dengan berteriak lebih keras lagi Wismaya itu bertanya apa yang terjadi dengan Sasangka Raden. Madiasta menempelkan mulutnya ke telinga Sasangka. Apa yang terjadi, Kakang? Suara Sasangka menjadi semakin lemah. Tetapi Raden Madiasta dan Wismaya masih mendengarnya. Aku diserang dengan licik, Raden. Kakang tidak sempat memelah diri sama sekali. Sasangka menggelengkan kepalanya. Suaranya lemah sekali, aku tidak menduganya. Tiba-tiba saja aku merasa tertusuk di lambungku. Suaranya menjadi tersendat. Ketika aku berpaling, aku tidak melihat apa-apa. Kemudian aku menjadi semakin lemah. Aku mencoba melangkah ke Serambi. Kakang Wismaya panggil tabib yang manapun juga untuk memberikan pertolongan, setidak-tidaknya pertolongan sementara kepada Kakang Sasangka. Baik, Raden. Tetapi Sasangka pun berkata, tidak ada gunanya, luka ini terlalu dalam dan darah sudah banyak yang mengalir. Kita harus berusaha sahut Raden Madiasta cepatlah Kakang. Tetapi ketika Wismaya bergeser, Sasangka itu pun berdesisa Raden. Aku minta maaf bahwa aku tidak dapat menjalankan tugasku dengan baik. Kakang. Sasangka. Nafas Sasangka pun terhenti. Sasangka telah tiada. Terdengar gemeretak gigi Raden Madiasta. Ia pun segera bangkit berdiri sambil menarik kerisnya. Sambil berdiri tegak dengan keris yang bergetar di tangannya Raden Madiasta itu pun berteriak, Hi, jangan berbuat lecik dan curang. Jika kau memang laki-laki sejati, keluarlah dari persembunyianmu. Kita akan berhadapan beradu dada. Jangan bersembunyi dan menyerang dari belakang. Itu bukan watak laki-laki. Suara Raden Madiasta meninggi. Bahkan Raden Madiasta itu pun kemudian berlari ke tengah-tengah halaman. Ia masih saja berteriak-teriak dengan marahnya. Namun tidak terdengar sahutan. Yang terdengar masih saja deru air hujan. Sementara itu Ismaya mengangkat tubuh Sasangka dan dibaringkannya diserambi gandok. Ia pun kemudian mendatangi Raden Madiasta sambil berkata, Sudahlah Raden. Orang itu tidak akan menampakkan dirinya. Orang yang licik itu tidak akan tergelitik mendengar tantangan Raden. Karena itu, marilah. Kita rawat tubuh Sasangka. Kita memberitahukan kepada Raden Ayu Prawira Yuda, bahwa bencana itu telah terjadi lagi. Setelah rembana, maka kini giliran Sasangka. Aku tidak dapat menerima keadaan ini, Kakang. Tetapi kita tidak dapat berbuat apa-apa, Raden. Mungkin orang yang menusuk Sasangka sekarang sudah berada di bulak sebelah. Nafas Raden Madiasta yang marah itu mengalir semakin cepat. Raden Madiasta bahkan menjadi terengah-engah seperti seseorang yang baru saja bekerja berat sehari suntuk. Marilah, Raden. Silahkan memberitahukan hal ini kepada Raden Ayu Prawira Yuda. Raden Madiasta menarik nafas dalam-dalam seakan-akan berusaha mengendapkan perasaannya yang bergejolak. Baiklah, Kakang. Aku akan menghadap bibi. Aku minta Kakang menunggui tubuh Kakang Sasangka. Baik Raden. Wismaya pun kemudian telah kembali ke gandok. Ia pun kemudian duduk bersilah di sebelah tubuh Sasangka yang terbaring diam. Pisau belati yang tertancap di lambungnya telah dilepas oleh titik Wismaya atas persetujuan Raden Madiasta. Namun Raden Madiasta minta Wismaya mengingat-ingat letak pisau belati yang tertancap itu. Raden Madiasta pun kemudian telah naik ke pendapa. Namun kemudian diurungkan niatnya untuk mengetuk pintu peringgitan. Bibinya akan lebih cepat mendengarnya jika ia mengetuk pintu butulan. Perlahan-lahan Madiasta pun mengetuk pintu yang terdekat dengan bilik tidur bibinya. Sekali dua kali, bibinya masih belum mendengarnya. Bibi tentu tidur dengan nyenyak berkata Raden Madiasta di dalam hatinya. Karena itu, maka Madiasta pun mengetuk semakin keras. Baru kemudian Madiasta mendengar suara bibinya, siapa di luar? Aku bibi, Madiasta. Raden Ayu Prawira Yuda mengenal suara itu. Karena itu, maka dengan tergesa gesa Raden Ayu Prawira Yuda pergi ke pintu dan mengangkat selaraknya. Demikian pintu terbuka, ia melihat Raden Madiasta berdiri termangu-mangu dengan pakaian yang basah kuyuk. Ada apa angger? Angger kehujanan? Maaf bibi. Mungkin aku mengejutkan bibi. Ada apa? Ger wajah Raden Ayu Prawira Yuda menjadi tegang. Yang telah terjadi itu terulang lagi, bibi. Maksud angger suara Raden Ayu Prawira Yuda meninggi. Seperti kakang rembana, kakang sasangka pun telah terbunuh pula. Angger sasangka terbunuh suara Raden Ayu itu tinggi melengking. Ya, bibi. Kami mohon maaf, bahwa yang tidak kita harapkan itu terjadi lagi. Tetapi bagaimana hal itu dapat terjadi, ger? Bagaimana mungkin? Dimana angger sasangka pada saat terjadinya bencana itu, ger? Kami masih belum mengamatinya lebih jauh, bibi. Aku menemukan kakang sasangka terluka parah di tangga serambi gandok. Nampaknya kakang sasangka berusaha untuk mencapai gandok dan memberitahukan kepada kakang wismaya. Tetapi ia sudah menjadi terlalu lemah dan terkapar di tangga. Ketika aku menemukannya, kakang sasangka masih hidup. Tetapi ia sudah sangat lemah sehingga tidak banyak yang sempat dikatakannya. Aku telah minta kakang wismaya pergi menjemput seorang tabib dari manapun juga. Tetapi sebelum kakang wismaya berangkat, kakang sasangka sudah meninggal. Apa yang akan aku katakan kepada Rantamsari? Raden Madiasta tidak menjawab. Bahkan ia pun segera menundukkan wajahnya. Ternyata pembicaraan yang agak keras di antara deruh hujan itu telah terdengar oleh Raden Ajeng Rantamsari. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa Raden Ajeng Rantamsari itu pun keluar dari biliknya pula. Ada apa Dimas? Aku mendengar pembicaraan Dimas dengan itu. Nampaknya ada sesuatu yang penting? Raden Madiasta memandang wajah bibinya dengan jantung yang berdebaran. Raden Ayu Prawira Yuda pun tidak segera dapat mengatakan apa yang telah terjadi. Karena itu untuk beberapa saat suasana menjadi tegang. Ibu, apa yang terjadi? Ger. Ibu Raden Ajeng Rantamsari pun segera mendekat ibunya. Apa yang terjadi ibu? Kita hanya dapat berusaha, Rantamsari. Tetapi keputusan akhir berada di luar jangkauan kuasa kita. Tetapi apa yang terjadi? Raden Ayu Prawira Yuda itu mengusap matanya yang nasah. Kemudian dia pun berdesis, adalah di luar kemauan kita semuanya, Rantamsari. Apa? Apa? Ibu belum mengatakannya. Yang pernah terjadi itu ternyata lagi, Rantamsari. Yang pernah terjadi yang mana? Yang pernah terjadi atas anggar rembana, kini terjadi lagi atas anggar sasangka. Ibu Raden Ajeng Rantamsari itu terpekik, maksud ibu. Raden Ayu Prawira Yuda mengangguk. Ibu, di mana kakang sasangka sekarang? Di mana? Raden Ajeng Rantamsari tidak menunggu jawaban ibunya. Namun ketika ia meloncat untuk berlari menghibur di longkangan dalam hujan yang lebat, Raden Ayu Prawira Yuda sempat memeluknya sambil berkata, Rantamsari, tenanglah. Tenanglah. Mungkin bahaya itu masih berada di sekitar kita sekarang ini. Kang Mbok berkata Raden Madyasta, sebaiknya Kang Mbok jangan keluar dahulu. Tutup saja kembali pintu ini dan diselarak dari dalam. Tidak. Tidak. Aku ingin melihat keadaan kakang sasangka. Jangan sekarang Kang Mbok cegah Raden Madyasta. Tetapi Raden Ajeng Rantamsari meronta, sehingga lepas dari pelukan ibunya, di mana kakang sasangka? Di mana? Raden Madyasta tidak berniat memberitahukannya. Tetapi Raden Ajeng Rantamsari itu telah berlari ke gandok. Ia tahu bahwa bilik sasangka dan Wismaya berada di gandok itu. Raden Madyasta tidak dapat berbuat lain kecuali berlari menyusulnya. Demikian pula Raden Ayu Prawira Yuda. Diseram di gandok, Wismaya tidak sempat mencegah Raden Ajeng Rantamsari menjatuhkan diri di atas tubuh sasangka yang telah tidak bernafas lagi sambil menangis menjerit-jerit. Kakang, kakang. Kenapa kau juga pergi meninggalkan aku? Raden Ajeng Prawira Yuda pun kemudian berusaha membangunkan anaknya. Sekali-sekali Raden Ayu Prawira Yuda itu pun mengusap air matanya pula. Duduklah yang baik, Rantamsari. Raden Ajeng Rantamsari memeluk ibunya erat-erat sambil menangis, Ibu, kenapa hal ini harus terjadi pada aku? Tenanglah Rantamsari. Sudah aku katakan, bahwa segala sesuatunya itu bergantung kepada Yang Maha Agung. Kita tidak akan dapat mengelakannya. Kita harus menerima dengan ikhlas. Tetapi tidak seperti ini Ibu. Aku tidak akan mampu memikul beban seberat ini. Kita akan bertanya kepada Yang Maha Agung, apa sebenarnya yang dikehendakinya. Lewat banyak kera, Yang Maha Agung akan menjawab pertanyaan kita, Rantamsari. Tetapi aku tidak mau hal ini terjadi, Ibu Rantamsari memeluk ibunya semakin erat. Demikian pula Raden Ayu Prawira Yuda. Tetapi Raden Ayu sendiri tidak dapat menahan air matanya yang meleh dari pelupuknya. Terima kasih.